Jangan kagumi aku. Aku hanya legenda. Serigala bermata putih itu menyeringai ke arah Longkin. Tiga misteri tertinggi langsung menghancurkan langit dan menyerang empat misteri tertinggi milik Jiang Yunsuang. Tidak tahu malu. Longkin memutar matanya. Pada saat yang sama, Jiang Yunsuang juga menatap serigala bermata putih dengan tak percaya. Karena terakhir kali mereka bertarung, serigala bermata putih hanya memiliki misteri tertinggi hukum waktu. Sudah berapa lama? Dia sebenarnya punya dua misteri tertinggi lagi. Mungkinkah dia masih menyembunyikan kekuatannya di Istana Iblis? Namun, jadi bagaimana jika dia memiliki tiga misteri tertinggi? Bisakah dia menghalangi keempat misteri tertingginya yang ditingkatkan oleh tanda klan dewa? Namun, saat dia penuh percaya diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa keempat misteri tertingginya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Apa yang sedang terjadi? Dia buru-buru menatap Longchen. Tetapi Longchen ada di langit, dan domen dewanya tidak menyelimuti misteri tertingginya. Karena domen dewanya tidak menyelimuti misteri tertinggi miliknya, mengapa mereka runtuh? Sebenarnya, dia tidak tahu. Hal ini terjadi karena serigala bermata putih telah merampas empat hukum tertingginya. Karena kekurangan itu, mereka memperlihatkan tanda-tanda kehancuran. Jika semuanya itu dicabut, maka mereka akan lenyap sepenuhnya. Jangan hanya berdiri di sana. Teruslah memberiku waktu. Serigala bermata putih berteriak. Longchen gemetar dan sekali lagi mengaktifkan tiga misteri tertingginya. Ia menyerang maju dengan tiga misteri tertinggi milik serigala bermata putih. Ledakan. Tiga misteri terbesar serigala bermata putih akhirnya bertemu dengan empat misteri terbesar Jiang Yunsuang. Dengan suara ledakan yang keras, mereka pun musnah di tempat. Tetapi empat misteri tertinggi Jiang Yunsuang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Hal ini membuatnya sangat terkejut dan curiga. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Sangat cepat. Tiga misteri tertinggi Longchen bertabrakan dengan empat misteri tertinggi Jiang Yunsuang, dan mereka masih tak terhentikan seperti sebelumnya. Mencabut. Itu juga terjadi pada saat ini. Serigala bermata putih menggeram. Bayangan binatang emas itu juga mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tiba-tiba, hembusan angin menderu dan aura mengerikan menyelimuti seluruh area. Engah. Momen berikutnya. Jiang Yunsuang memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat. Petir tujuh warna melesat keluar dari tubuhnya dan terbang ke arah mulut binatang emas itu. Inilah hukum petirnya. Karena hukum petir merupakan hukum biasa, maka lebih mudah untuk menyingkirkannya dibandingkan dengan tiga hukum tertinggi lainnya. Ketika hukum asal petir ditelan oleh sosok emas besar, hukum asal petir yang dilepaskan Jiang Yunsuang langsung menghilang. Hem. Bukan hanya puluhan ribu orang dari kerajaan ilahi yang terkejut, bahkan Ryuko pun terkejut. Apa yang telah terjadi? Mengapa kedalaman hukum petir tiba-tiba menghilang? Dan mengapa Jiang Yunsuang muntah darah seolah-olah dia menderita luka serius? Kalau begitu lihatlah Jiang Yunsuang sendiri. Pada saat ini, kepalanya tertunduk dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Hukum petir sebenarnya telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Hukum petir adalah sesuatu yang telah ia pahami dengan susah payah. Bagaimana bisa hukum itu menghilang? Ini pasti mimpi. Dia buru-buru mencoba mengaktifkan hukum petir lagi tetapi menemukan bahwa tidak ada jejak hukum petir di tubuhnya. Mungkinkah itu? Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap bayangan binatang emas itu. Matanya dipenuhi kengerian. Ini bukan merampas kultifasinya, tetapi hukumnya. Berengsek. Jiwa pejuang macam apakah ini? Hal itu tidak hanya dapat merampas kultifasinya, tetapi juga dapat merampas hukum-hukumnya. Itu terlalu menakutkan. Apakah orang ini manusia atau hantu? Mundur. Merasa bahwa ketiga hukum tertinggi juga meninggalkan tubuhnya, dia tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Jika tiga hukum utamanya juga dicabut, itu akan menjadi malapetaka baginya. Langsung. Dia berbalik dan melarikan diri. Wajahnya pucat. Itu hanyalah iblis. Ini. Ryuko dan yang lainnya menatap Jiang Yun Suang dengan kaget. Jelaslah bahwa kemenangan sudah di tangannya. Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri? Melarikan diri. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wanita ini begitu rapuh. Asal dia diberi sedikit waktu lagi, dia pasti bisa merampas tiga hukum tertinggi Jiang Yun Suang. Menghindari. Longkin berteriak. Meskipun Jiang Yun Suang telah melarikan diri, misteri utama dari tiga hukum tertinggi masih ada. Mereka dengan panik menyerang serigala bermata putih. Serigala bermata putih mengamati tiga misteri utama. Tiga misteri utama didukung oleh jejak klan dewa dan tidak dapat dihadapi secara langsung. Desir. Dia mengaktifkan momen waktu dan langsung muncul di atas puluhan ribu orang. Melihat ini, Longkin tahu tujuan serigala bermata putih. Dia juga mengaktifkan momen waktu dan mendarat di atas puluhan ribu orang. Ledakan. Misteri utama dari tiga hukum tertinggi meledak ke tanah di kejauhan. Aura penghancur tiba-tiba melonjak ke segala arah. Pada saat yang sama. Melihat serigala bermata putih dan Longkin muncul di atas puluhan ribu orang, ekspresi Jiang Yunsuang berubah tiba-tiba. Dia buru-buru berteriak, lari, dia ingin mencabut hukummu. Cabutlah hukum kami. Sekelompok orang itu saling memandang. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Ryuko pun tidak mempercayainya. Aku tidak bercanda denganmu. Cepatlah. Jiang Yunsuang meraung marah. Melihat hal itu, segerombolan orang itu pun langsung berubah menjadi burung dan hewan lalu lari ketakutan. Meski tidak dapat dipercaya, Jiang Yunsuang tampaknya tidak bercanda. Wajah Ryuko juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengaktifkan momen of time dan bergegas ke sisi Jiang Yunsuang seperti kilat. Abaikan mereka. Kembalilah ke kerajaan ilahi. Jiang Yunsuang melirik puluhan ribu orang dan dengan tegas berbalik dan bergegas menuju area inti. Ryuko mengikutinya dari belakang. Ia menatap serigala bermata putih, hatinya dipenuhi rasa terkejut. Sampai sekarang dia masih tidak berani percaya kalau serigala bermata putih punya kemampuan seperti itu. Keduanya mengendalikan momen waktu, jadi wajar saja jika mereka melarikan diri dengan cepat. Namun yang lainnya tidak seberuntung itu. Tentu saja. Di antara puluhan ribu orang ini, ada beberapa yang mengendalikan momen waktu. Namun situasi mereka berbeda dari Ryuko. Jiang Yunsuang melarikan diri secepat mungkin. Ryuko dan serigala bermata putih tidak secara khusus menargetkannya. Lagi pula, dia punya tiga ribu avatar. Tetap saja sangat sulit untuk menargetkannya. Tetapi puluhan ribu orang ini, ketika Jiang Yunsuang membiarkan mereka melarikan diri, serigala bermata putih dan Longkin telah tiba di atas mereka. Jadi saat ini, mereka masih ingin melarikan diri. Apakah sudah terlambat? Jelas saja, sudah terlambat. Longkin segera menyerang. Kekuatan tiga hukum itu bergulir. Sebuah penghalang raksasa langsung runtuh, memenjarakan puluhan ribu orang di dalamnya. Serigala bermata putih segera mulai mencabut hukum mereka. Kekuatan macam apa ini? Mengapa saya merasa hukum-hukum semakin tak terkendali? Mungkinkah apa yang dikatakan Jiang Yunsuang benar? Dia bisa mencabut hukum kita? Tidak. Tidak mudah bagi saya untuk memahami hukum-hukum ini. Saya tidak ingin kehilangannya. Cepat hancurkan penghalang itu. Sekelompok orang menjadi gila. Segala macam makna mendalam muncul dan dengan panik membombardir penghalang. Tetapi mereka tidak menguasai makna mendalam hakiki dari hukum yang paling kuat, sehingga sulit untuk menghancurkan penghalang itu. Dia benar-benar bisa merampas. Tidak. Raja Serigala bersayap emas, mohon ampun. Apa gunanya memohon padanya? Cepat hancurkan diri sendiri. Selama kita menghancurkan diri sendiri, dia tidak akan bisa mencabut hukum-hukum kita. Beberapa orang berlutut dan memohon belas kasihan. Ada pula yang bersorak histeris. Menghancurkan diri sendiri. Longchen melangkah ke udara dengan domein dewa dan memasuki penghalang. Pada saat itu, puluhan ribu orang diselimuti oleh domein dewa. Aku tidak ingin bertindak terlalu jauh, tetapi kalian semua terlalu tidak berperasaan. Jika aku tidak memberimu pelajaran, kalian tidak akan tahu apa yang baik untukmu. Laut Ki, hancurkan untukku. Saat suara Longchen berakhir, gelombang kekuatan langit dan bumi muncul dan menyerbu ke arah puluhan ribu orang. Ah! Teriakan kesakitan dan penderitaan langsung terdengar. Kekuatan langit dan bumi yang tak kasat mata itu bagaikan anak panah tajam yang tak dapat dihancurkan, menembus laut Ki milik puluhan ribu orang, meninggalkan lubang-lubang berdarah. Darah segar mengalir. Seluruh domein dewa berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Metode macam apa ini? Serigala bermata putih terkejut. Domein dewa benar-benar memiliki daya mematikan yang begitu kuat. Dia selalu berpikir bahwa kemampuan domein dewa adalah untuk membuat seni ilahi, makna mendalam, dan sebagainya menjadi tidak berguna. Dia tidak menyangka bahwa itu juga memiliki daya mematikan yang mengerikan. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Puluhan ribu laut Ki milik orang-orang hancur. Darah segar berkumpul di domein dewa. Pemandangan yang mengejutkan. Setelah melakukan semua ini, Longchen menutup domein dewa, meninggalkan penghalang, dan mendarat di samping Longkin. Longkin melambaikan tangannya, dan gelombang tekanan menyelimuti area tersebut. Puluhan ribu orang langsung terkurung dalam penghalang, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Langsung. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, kamu bisa mengambilnya sekarang. Hai. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Jangan. Hukum saya. Aku mohon kepadamu, janganlah ambil hukumku. Aku akan menjadi sapi dan kudamu. Puluhan ribu orang putus asa. Akan tetapi, entah itu Serigala bermata putih atau saudara Longchen, mereka semua berwajah dingin. Segera. Hukum dari puluhan ribu orang mengalir keluar dari tubuh mereka satu persatu dan mengalir ke mulut lebar binatang emas itu. Langsung. Mereka merasa telah kehilangan semua hukum mereka. Ini belum berakhir. Serigala bermata putih menampakkan senyum menyeramkan dan mulai merampas budidaya puluhan ribu orang lagi. Longchen dan Longkin saling memandang. Serigala bermata putih ini jangan sampai terprovokasi. Dia bahkan lebih mengerikan dari Kinfei Yang dan Si Gila. Setelah merampas hukum mereka, ia mulai merampas kultivasi mereka. Ini sama saja dengan tidak memberi mereka jalan keluar dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Hukum saya. Budidaya saya. Binatang buas, aku mengutukmu untuk mati dengan kematian yang mengerikan. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Puluhan ribu orang meraung putus asa. Tanpa hukum dan tanpa kultivasi, dia pada dasarnya seorang cacat. Masih mengutukku. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ia terus merampas hak kultivasi suatu kelompok. Alam mayat hidup, alam sembilan surga, dewa paragon, dewa raja, dewa perang, kaisar perang, ahli perang, kaisar perang, raja perang, leluhur beladiri, ahli beladiri, seniman beladiri. Akhirnya, puluhan ribu orang benar-benar kehilangan kultivasinya. Mereka tidak memiliki kultivasi sama sekali dan direndahkan menjadi manusia biasa. Bagi puluhan ribu orang, ini lebih dari sekadar keputus asaan. Mata mereka menjadi gelap dan mereka kehilangan semua harapan. Meski jiwa mereka masih berada di kerajaan ilahi, lalu kenapa? Bahkan kultivasi seorang seniman beladiri pun hilang. Setelah terlahir kembali, mereka hanya akan menjadi manusia biasa. Berbudidaya dari awal. Sungguh lelucon. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kultivasi alam berdaulat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memahami kembali hukum dan makna hakikinya? Mereka tidak berani membayangkan. Karena ketika mereka memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, mereka bahkan tega mati. Semua harapan mereka pupus. 3.962 Pikiran serigala bermata putih bergerak, dan bayangan binatang emas itu menghilang. Dia menatap Longkin dan berkata, kirim mereka kembali ke kerajaan ilahi. Longkin melambaikan tangannya, dan pesona itu runtuh, berubah menjadi badai yang dahsyat. Diiringi teriakan kesakitan, puluhan ribu darah manusia berceceran di langit. Ini adalah cara tercepat untuk mengirim mereka kembali ke kerajaan ilahi. Setelah tubuh asli mati, jiwa yang tertinggal di kerajaan ilahi dapat mulai membangun kembali tubuh tersebut. Namun, orang-orang ini mungkin bahkan tidak terpikir untuk membangun kembali tubuhnya. Karena hati mereka sudah mati. Saudara serigala, apakah kamu tidak akan mengejar Jiang Yun Suang? Longchen mengambil ramuan kehidupan ilahi lainnya dan bertanya kepada serigala bermata putih sambil tersenyum. Mengapa aku harus mengejarnya? Serigala bermata putih merasa curiga. Tidakkah kamu menyadarinya tadi? Jiwa pertempurannya adalah mata kehidupan. Kata Longchen. Apa? Serigala bermata putih terkejut. Saat dia datang ke sini sebelumnya, dia memang memperhatikan tatapan mata Jiang Yun Suang, tetapi karena pertempuran itu terlalu mendesak, dia tidak terlalu memikirkannya. Jika Putri Duyung dapat menyatu dengan mata kehidupan Jiang Yun Suang, maka saat kita bertarung di masa depan, itu setara dengan memiliki tubuh abadi yang sesungguhnya. Longchen tersenyum tipis, matanya penuh harapan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Serigala bermata putih melotot marah ke arah Longchen dan segera membuka saluran ruang waktu. Bukankah aku sudah meminta pedang surgawi untuk memberi tahu istana? Longchen mengerutkan kening. Aku sudah lama tidak berada di dunia kurak-kurak hitam. Apa gunanya aku memberitahukannya? Serigala bermata putih masuk ke kanal ruang waktu. Longchen dan Longkin saling memandang dan buru-buru mengikuti. Area Inti Di depan kerajaan ilahi, Ryuko dan Jiang Yun Suang berdiri bersama, melihat ke area dalam. Namun jaraknya terlalu jauh. Mereka tidak dapat melihat apapun. Apakah kamu yakin dia bisa mencabut hukum? Ryuko mengerutkan kening. Omong kosong. Hukum petirku sudah diambil olehnya. Mata Jiang Yun Suang dipenuhi dengan kebencian. Ryuko terkejut dan bertanya dengan suara berat, lalu mengapa kultifasimu tidak berubah? Bagaimana saya tahu? Jiang Yun Suang menatap Ryuko dengan marah. Dia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Kemudian, dia merenung sejenak dan menebak, mungkin karena perampasan hukum tidak memengaruhi kultifasi seseorang. Kilatan dingin melintas di mata Ryuko saat dia berkata, kalau begitu kau masih untung. Apa maksudmu? Jiang Yun Suang mengerutkan kening. Terakhir kali, karena dia mengambil kultifasimu, kamu memperoleh warisan kedalaman tertinggi hukum kematian. Itu setara dengan memiliki satu hukum lagi. Dengan kata lain, kamu memiliki tujuh hukum. Kali ini, dia mengambil hukum petirmu, tapi kultifasinya tidak berubah. Itu sama saja. Kau masih sama seperti sebelumnya. Kau masih mengendalikan enam hukum Dao. Satu-satunya perbedaan adalah hukum petir telah digantikan oleh hukum kematian. Hukum biasa telah ditukar dengan hukum tertinggi. Jika itu tidak menguntungkan, lalu apa? Ryuko berkata dengan ringan. Bagaimana Anda bisa memahami masalah ini? Bukankah bagus jika memiliki satu hukum lagi? Lagi pula, itu adalah hukum utama. Kau mengejekku? Bukan. Aku sudah dua kali menderita kekalahan di tangan Raja Serigala bersayap emas. Jiang Yunsuang berkata dengan marah. Bahkan ayahku harus memberimu muka. Beraninya aku mengejekmu. Ryuko mengangkat bahu. Namun maksudnya cukup jelas. Jangan terlalu sarkastis. Betapapun buruknya diriku, aku tetap lebih baik darimu. Setidaknya Longchen dan Longkin dikalahkan olehku. Jiang Yunsuang membalas tanpa ampun. Ryuko mengepalkan tangannya, niat membunuh terpancar di matanya. Ini adalah niat membunuh terhadap Longchen dan Jiang Yunsuang. Tunggu saja. Raja Serigala bersayap emas akan berlutut di kakiku dan memohon belas kasihan cepat atau lambat. Jiang Yunsuang mendengus dingin, berbalik, dan memasuki gerbang kerajaan ilahi tanpa menoleh ke belakang. Ryuko melirik punggung Jiang Yunsuang, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat area inti. Sedikit rasa permusuhan muncul di antara kedua alisnya, lalu dia juga memasuki gerbang kerajaan ilahi. Itu juga terjadi pada saat ini. Serigala bermata putih mendarat di langit di atas area inti. Melihat punggung Ryuko, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku terlambat selangkah. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, mereka akan datang lagi. Namun, Ryuko tampaknya telah dikalahkan oleh kita untuk ketiga kalinya. Jiang Yunsuang juga dikalahkan untuk kedua kalinya. Aku jadi penasaran, hal menarik apa yang akan terjadi saat kita bertemu lagi nanti. Wajah Serigala bermata putih penuh dengan keceriaan. Longchen menarik kembali pandangannya, menatap Serigala bermata putih, dan bertanya, anak Serigala, apa yang salah dengan makna terdalamu? Mendengar ini, Longchen segera menatap Serigala bermata putih. Jiang Yunsuang mengira Serigala bermata putih telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, tetapi dia sangat jelas tentang situasi Serigala bermata putih. Pewarisan makna hakiki hukum waktu diberikan kepada Serigala bermata putih oleh leluhur darah. Tapi sekarang, setelah menghilang selama beberapa waktu, Serigala bermata putih telah menguasai makna hakiki hukum kematian dan hukum sebab akibat. Jika tidak ada yang aneh tentang hal ini, ia akan memenggal kepalanya saat itu juga dan menggunakannya sebagai bangku. Apakah kamu mengenalnya? Serigala bermata putih menatap mereka berdua, dan setelah waktu yang lama, dia mengucapkan kalimat yang sangat menyebalkan. Longchen baik-baik saja. Karena temperamennya selalu baik. Tetapi Longkin tidak sabar untuk menamparnya. Serigala bermata putih memutar matanya dan terkekeh. Sebenarnya, tidak masalah untuk memberi tahumu. Mereka berdua langsung menatapnya dengan rasa ingin tahu. Serigala bermata putih itu melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi dan berkata dengan suara rendah, Beberapa tahun yang lalu, aku bermimpi tentang Dewa Penciptaan. Dia berkata bahwa aku tampan dan memiliki bakat luar biasa, dan bahwa aku sangat ditakdirkan bersamanya, jadi dia memberiku beberapa warisan yang memiliki makna yang paling dalam. Ketika kakak dan adiknya mendengar ini, bahkan Longchen yang tadinya baik hati, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak berbohong padamu. Saya tidak pernah berbohong. Serigala bermata putih memandang mereka berdua dengan sangat serius. Enyah. Kakak dan adik itu berteriak bersamaan. Apakah dia benar-benar mengira mereka adalah anak-anak berusia tiga tahun? Tuhan Pencipta. Mengapa dia tidak mengatakan bahwa Dewa Pencipta ingin mengangkatnya sebagai anak baptisnya? Mereka belum pernah melihat pria yang tidak dapat diandalkan seperti itu. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya padaku. Serigala bermata putih menoleh dan mengamati area inti. Mengapa Kinzi kecil tidak muncul? Langsung. Dia melepaskan kesadaran keilahiannya. Dia mengirakin Fei yang masih berada di area inti. Pada akhirnya, kesadaran ilahiannya mencari ke seluruh area inti namun tidak menemukan alam kura-kura hitam. Di mana dia? Serigala bermata putih memandang Longchen dan saudara perempuannya. Kamu saudara mereka. Kalau kamu tidak tahu, bagaimana kami bisa tahu? Wajah Longchen menjadi gelap. Gadis-gadis tidak boleh memiliki sifat pemarah seperti itu. Berhati-hatilah agar kalian tidak bisa menikah di masa mendatang. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Anda. Longchen langsung marah. Tapi pada saat ini, Longchen juga menganggup dan berkata, Aku sudah membujuknya untuk melakukannya. Saudara laki-laki. Longchen tiba-tiba menjadi gila. Apakah ini benar-benar saudara kandungnya? Tentu saja. Orang-orang hebat berpikir dengan cara yang sama. Serigala bermata putih melingkarkan lengannya di bahu Longchen dan terus memamerkan giginya ke arah Longchen. Kalian berdua adalah saudara kandung. Aku hanya orang luar, oke? Longchen melotot marah pada mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Longchen menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Serigala bermata putih dan berkata, Kamu benar-benar tidak tahu di mana Kinfei yang berada. Apakah aku sebegitu tidak dapat dipercayanya kamu? Saya baru saja keluar dari pengasingan. Bagaimana saya bisa tahu? Serigala bermata putih mengusap dahinya. Lalu di mana sebenarnya anak ini? Longchen mengerutkan kening. Tunggu. Saya akan mengirim pesan dan bertanya. Serigala bermata putih mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan mengirim pesan kepada Kinfei yang. Namun, setelah menunggu lama, tetap tidak ada jawaban. Aneh. Serigala bermata putih bergumam dan mengirim pesan kepada orang gila. Segera. Bayangan orang gila muncul dan bertanya kepada Serigala bermata putih, Kapan kamu keluar dari pengasingan? Baru saja. Serigala bermata putih menanggapi dan bertanya, Di mana kamu sekarang? Aku tidak tahu. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Serigala bermata putih dan Longchen saling berpandangan. Kita semua berada di dunia penyu hitam, Tetapi situ Wakin ini. Dia berkata bahwa dia ingin keluar dan bersantai, Jadi kita tidak tahu di mana dia sekarang. Kata orang gila. Santai. Sudut mulut Longchen bergedut. Dia benar-benar riang. Serigala bermata putih pun terdiam, Dia sendirian di luar. Iya. Si gila mengangguk. Serigala bermata putih berkata, Karena kamu berada di dunia kura-kura hitam, Kamu dapat langsung mengirim pesan kepadanya. Cepat tanyakan di mana dia sekarang. Apakah Anda punya sesuatu yang mendesak? Orang gila itu curiga. Tidak. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Kalau tidak, mengapa kamu mencarinya? Orang gila memutar matanya. Berengsek. Kalau tidak ada yang mendesak, aku pun tidak bisa mencarinya. Kita baru berpisah sebentar dan kamu sudah memperlakukanku seperti orang luar. Serigala bermata putih sangat marah. Tidak. Kintua pergi keluar untuk bersantai, terutama untuk merenungkan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, Jadi saat ini, aku tidak ingin mengganggunya. Orang gila menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Serigala bermata putih itu mengangguk tanda mengerti dan berkata tanpa daya, Baiklah kalau begitu, aku akan jalan-jalan keluar dulu. Asalkan kamu bahagia. Orang gila itu terkekeh dan menatap Longchen, lalu bertanya, Bagaimana pertempuran di negeri para dewa terkubur? Longchen tertegun dan mengerutkan kening, Kamu tahu ada pertempuran di tanah para dewa yang terkubur? Aku tahu. Bukankah pedang dewa surgawi telah menghubungi istana? Istana memberi tahuku. Si gila mengangguk. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak datang membantu? Wajah Longchen gelap. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, aku tidak bisa keluar. Orang gila itu menyeringai. Ketika Longchen mendengar ini, dia benar-benar ingin mengutuk. Dia sadar bahwa dia tidak boleh terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang ini, kalau tidak, dia akan menjadi gila cepat atau lambat. Tenang, tenang. Orang gila itu tersenyum dan menghiburnya, sambil bertanya, Bagaimana menurutmu tentang kekuatan Jiang Yun Suang? Sangat kuat. Terutama tanda ras dewa. Dia bahkan bisa menghancurkan domain dewa milikku. Longchen mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan. Orang gila itu terkekeh. Dia sudah menduga bahwa meskipun Longchen dapat dengan mudah mengalahkan Ryuko, menghadapi Jiang Yun Suang, dia pasti akan terlibat dalam pertarungan sengit. Di masa depan, saat menghadapi ras dewa, hanya kamu dan Qin Fei Yang yang bisa bertindak. Sedangkan aku, aku akan bertanggung jawab untuk berurusan dengan klan naga ilahi emas ungu dan manusia di kerajaan ilahi. Longchen menggelengkan kepalanya. Si gila merenung sejenak lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, katakan padaku, aku, kamu, dan Pak Tua Qin, kalau kita bertiga bertarung, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Ini. Longchen menundukkan kepalanya dan berpikir, sulit untuk mengatakannya, Jiang Yun Suang dapat menekanku dengan tanda ras dewa. Kau memiliki kekuatan sumber segala kejahatan, jadi kau pasti dapat menekanku, tetapi kekuatan sumber segala kejahatanmu tidak dapat mengalahkan tiga ribu inkarnasi Qin Fei Yang. Itu sudah pasti. Qin Tua tidak hanya memiliki tiga ribu inkarnasi, dia juga memiliki mata surga. Siapa yang bisa mengalahkannya? Orang gila itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setidaknya kamu tahu batasmu. Namun, jika Qin Fei Yang berhadapan denganku, domain dewaku dapat menahan tiga ribu inkarnasinya. Selama dia memasuki domain dewa, dia tidak akan dapat mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Adapun mata surga, tanpa bantuan tiga ribu inkarnasi, ia tidak akan menjadi ancaman besar bagiku. Long Chen tersenyum. Jadi, kamu punya keyakinan untuk mengalahkan Qin Tua? Orang gila itu terkejut dan bertanya. Saat ini, aku masih punya keyakinan, tetapi ketika dia memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tampaknya dari situasi saat ini, metode kita justru saling membatasi. Orang gila itu mengerutkan kening. Itulah mengapa kita perlu bekerja sama. Mengenai dendam pribadi di antara kita, mari kita bicarakan nanti. Long Chen tampak sangat tenang. Tampaknya dia tidak peduli dengan dendam sebelumnya. Tiga ribu sembilan ratus enam puluh tiga. Kamu cukup berpikiran terbuka. Si gila terkekeh. Dia mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa begitu tenang menghadapi pemusnahan klannya. Dia bertanya, lalu bagaimana dengan pergi ke kerajaan ilahi? Pergi ke kerajaan ilahi. Serigala bermata putih tercengang. Ketika kamu menyendiri di pulau awan langit, Kintua dan aku pernah membicarakannya. Jika kita ingin mengubah situasi alam awan langit saat ini, kita harus memindahkan medan perang ke kerajaan ilahi. Mata si orang gila berkilat dingin. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang hal sepenting itu? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Bukankah kamu sedang menyendiri? Kami juga mengirim Li Feng untuk mencarimu, tetapi kelinci kecil tidak mengizinkannya menemuimu. Si gila mengangkat bahu lalu berkata, Namun, kami tidak melupakanmu. Bukankah ini sama saja dengan kau keluar? Kapan? Mata serigala bermata putih berbinar. Kapan harus pergi tergantung pada pendapat orang di sebelah anda? Si gila melirik Longchen. Serigala bermata putih segera menoleh ke Longchen dan mendesak, Kamu seorang pria, jangan terlalu pelin-pelan. Katakan saja, apakah kamu ingin pergi atau tidak? Saya berbeda dari anda. Kamu memiliki kaisar bulu dan leluhur darah di belakangmu. Bahkan jika kamu meninggalkan alam awan langit, mereka akan tetap ada di sana. Tetapi jika para naga meninggalkanku sekarang, mereka tidak akan memiliki pemimpin. Longchen tersenyum pahit. Bukankah ibumu masih bersama naga? Bahkan adikmu Longchen berada di tangan ayahmu. Dia memperoleh begitu banyak warisan yang sangat berharga, apalagi ibumu. Mulut si orang gila terangkat. Dia harus mengakui bahwa sang penguasa naga benar-benar tahu cara mencari pendukung. Setelah bertahun-tahun, dia belum pernah melihat eksistensi yang lebih kuat daripada naga es dan binatang kecil. Longchen menatap si gila dan merenung sejenak. Kemudian, dia menatap serigala bermata putih dan berkata, aku akan memikirkannya. Lagi pula, Qin Fei yang belum bergerak. Lin pelan. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Longchen tidak berdaya. Kerajaan ilahi. Ini adalah dunia yang beberapa kali lebih besar dari alam awan langit. Seluruh daratan dipenuhi dengan gunung-gunung yang bergelombang dan tumbuhan hijau. Awan dan kabut menyelimuti pegunungan, membuatnya tampak seperti negeri dongeng. Di suatu tempat, ada sebuah kota besar yang melayang di langit. Skala kota ini sendiri sebanding dengan seluruh benua timur. Di kota, tidak hanya bangunan-bangunan yang berwarna emas dan berkilauan, tetapi juga gunung-gunung yang aneh dan mengjulang tinggi. Jika dilihat dari jauh, tempat itu seperti istana abadi yang memancarkan aura megah. Ini adalah tempat paling suci di kerajaan ilahi, kota di langit. Itu juga merupakan tanah leluhur naga ilahi ungu emas. Jejak naga ilahi emas ungu dapat terlihat dari waktu ke waktu di kota dan di pegunungan. Di tengah-tengah kota langit terdapat sebuah gunung raksasa yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, yang di atasnya berdiri istana emas yang mempesona. Pada saat ini, di dalam istana, sang raja duduk di atas tahta. Ryuko dan Jiang Yunsuang berdiri dengan hormat di bawah saat mereka menceritakan pengalaman mereka di tanah para dewa yang terkubur. Setelah waktu yang lama, keduanya akhirnya selesai bercerita dan terdiam, menunggu hukuman dari sang raja. Karena kali ini kerajaan ilahi telah menderita kerugian yang sangat besar. Puluhan ribu orang jenius kehilangan kultifasi dan hukum mereka. Sebagai pemimpin, Ryuko dan Jiang Yunsuang tentu saja tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Namun, raja yang telah mendengar seluruh cerita itu, tidak berbicara. Ia menundukkan kepala dan tetap diam. Ledakan. Tiba-tiba, dua aura mengerikan turun di atas kota di langit. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu tampak berusia tiga puluhan. Ia mengenakan gaun seputih salju, dan rambut hitamnya diikat tinggi. Ia memiliki aura bangsawan, dan ada tanda klan dewa di antara kedua alisnya. Pria itu, di sisi lain, berusia empat puluhan. Dia mengenakan jubah emas dengan ukiran naga emas bercakar lima di atasnya. Meskipun tidak ada tanda klan dewa di antara kedua alisnya, orang bisa melihat aura kaisar yang menakjubkan di belakangnya. Tepat saat lelaki dan perempuan itu turun, Sang Raja sedikit mengernyit. Dia jelas-jelas mengenal mereka berdua. Pria dan wanita itu melirik kota di langit, lalu melangkah maju dan mendarat tepat di depan istana. Salam, Raja Ilahi. Salam, Yang Mulia. Ryuko dan Jiang Yunsuang segera berbalik dan membungkuk hormat kepada keduanya. Dalam. Keduanya menanggapi dengan lemah dan memasuki istana. Sang Raja melambaikan tangannya, dan dua kursi muncul di kedua sisi istana. Untuk bisa membuat Raja secara pribadi memberi mereka tempat duduk, dapat dilihat bahwa status kedua orang ini di kerajaan ilahi jelas tidak biasa. Pria dan wanita itu tidak berdiri tegap dan langsung duduk di kursi, wajah mereka tampak muram. Sepertinya kalian berdua telah mendengar tentang apa yang terjadi di alam awan langit. Sang Raja tersenyum tipis. Kamu masih bisa tersenyum. Tahukah kamu seberapa serius masalah ini? Kali ini, puluhan ribu orang pergi ke alam awan langit. Kebanyakan dari mereka adalah para jenius dari ras manusia kita, tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali hidup-hidup. Ini sebenarnya bukan masalah besar. Bagaimanapun, mereka semua meninggalkan jiwa ilahi mereka. Cepat atau lambat, mereka akan terlahir kembali. Yang paling tidak bisa kuterima adalah bahwa kultivasi dan hukum orang-orang ini semuanya telah diambil oleh Raja Serigala bersayap emas. Pergi dan lihat betapa putus asanya mereka sekarang. Bahkan banyak orang yang tidak tahan dengan pukulan ini dan menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri, secara aktif mencari kematian. Tria parubaya berjubah naga emas berkata dengan marah. Kaum muda dari ras ilahi kita juga sama. Sekalipun mereka bisa melepaskan keinginan mencari kematian di bawah bimbingan kita, hal itu akan tetap meninggalkan bayangan di hati mereka seumur hidup. Wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepala dan mendesah. Saya tidak menyangka hal ini akan seserius ini. Sang Raja mengerutkan kening. Apalagi yang menurutmu. Tetapi masalah ini tidak dapat disalahkan pada Ryuko dan Jiang Yun Suang. Tanggung jawab ada pada Anda. Pria parubaya itu menatap Monark dengan agresif. Aku, Sang Raja tercengang. Iya. Dengan kekuatan kerajaan ilahi kita, kita dapat dengan mudah menghancurkan alam awan langit. Tapi bagaimana denganmu? Anda mengambil inisiatif dan mencapai kesepakatan seribu tahun dengan alam awan langit. Sekarang bahkan lebih dibesar-besarkan. Anda tidak hanya memperpanjang perjanjian hingga sepuluh ribu tahun, tetapi Anda juga membuat sumpah darah. Saya ingin bertanya, Monark, apa yang tengah Anda coba lakukan? Jika bukan karenamu, apakah kerajaan suci kita akan mengalami kerugian sebesar ini? Pria parubaya itu berkata dengan marah. Yang mulia, harap tenang. Kakek tidak punya pilihan lain selain membuat kesepakatan. Karena pada saat itu, jika kakek tidak membuat perjanjian dengan Kinfei yang, pedang naga ilahi akan hancur di tangannya. Ryuko buru-buru menatap pria parubaya itu dan menjelaskan. Meskipun pedang naga ilahi adalah senjata ilahi tingkat tinggi, dapatkah itu dibandingkan dengan reputasi seluruh kerajaan ilahi? Pergilah dan lihatlah bagaimana orang-orang kerajaan ilahi membicarakanmu di belakangmu. Pria parubaya itu menatap Ryuko dan berkata dengan marah. Ryuko menundukkan kepalanya. Ras manusia, ras dewa, dan ras naga dewa emas ungu adalah tiga ras terkuat di kerajaan dewa. Ada lebih dari selusin jenius dan puluhan ribu jenius, tetapi setiap kali mereka memasuki alam awan langit, mereka kembali dengan kekalahan. Dan setiap kali, mereka semakin menderita dibandingkan sebelumnya. Terakhir kali, kamu ditekan di tempat itu dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Kali ini, puluhan ribu orang jenius berubah menjadi orang cacat. Di sisi lain, alam awan langit. Dari awal sampai akhir, ada berapa banyak yang muncul? Qin Fei Yang, Sayap Emas, Raja Serigala, Li Feng, Yun Zi Yang, Long Kin, Long Chen, Mat Man Mo. Hitunglah sendiri, ada berapa jumlahnya, hanya tujuh. Hanya tujuh dari mereka yang mengalahkan begitu banyak jenius dari kerajaan ilahi. Bukankah ini penghinaan yang besar? Pria parubaya itu berkata dengan hati terluka. Ryuko dan Jiang Yun Suang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Itu benar-benar penghinaan yang besar. Saya setuju dengan penguasa ras manusia. Jika kamu tidak membuat perjanjian dengan Qin Fei Yang secara pribadi, kerajaan ilahi tidak akan jatuh ke titik ini. Wanita berpakaian putih itu mengangguk. Bagus, bagus, bagus. Ini semua salahku. Tapi tak ada gunanya menyalahkanku sekarang. Hal terpenting sekarang adalah menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Sang Raja tahu bahwa dia salah, jadi nadanya tidak terlalu keras. Sekalipun dia tidak bersalah, dia tetap harus bersikap sopan terhadap dua orang di depannya. Karena kedua orang ini, yang satu merupakan penguasa ras manusia, dan yang lainnya merupakan Raja Ilahi Ras Dewa. Meskipun ras manusia dan ras dewa lebih rendah dibandingkan dengan klan naga ilahi emas ungu, namun tidak akan baik bagi klan naga ilahi emas ungu jika mereka marah. Penguasa ras manusia berkata, Menurutku, untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus membatalkan perjanjian dan memberikan pukulan telah kepada alam awan langit. Itu tidak akan berhasil. Aku sudah membuat sumpah darah. Lagipula, jika kita benar-benar membatalkan perjanjian itu, bukankah itu secara tidak langsung mengakui bahwa generasi muda kerajaan ilahi lebih rendah daripada alam awan langit? Pada saat itu, niscaya akan lebih memalukan. Jadi hal semacam ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Generasi muda kerajaan ilahi tidak boleh kalah dari mereka. Sang Raja menggelengkan kepalanya. Itu masuk akal. Raja Dewa mengangguk. Matanya tiba-tiba berbinar. Ia menatap Raja dan penguasa ras manusia dan berkata, Bagaimana kalau kita meminta mereka yang sedikit itu untuk keluar dari pengasingan? Ini. Sang Raja dan penguasa ras manusia sedikit ragu saat mendengar hal ini. Saya tahu kekhawatiran Anda. Mereka adalah generasi muda terkuat di kerajaan ilahi. Bahkan jika mereka dikalahkan oleh Kinfei yang dan yang lainnya, kerajaan ilahi tidak akan punya muka lagi. Namun sekarang, selain mereka, saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain yang memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan ini. Sang Raja Dewa menggeleng dan mendesah. Alam awan langit belaka telah memaksa kerajaan ilahi sampai ke titik ini. Ryuko dan Jiang Yunsuang saling berpandangan. Tampak ada sedikit rasa enggan. Ryuko membungkuk dan berkata, Kakek, Raja Dewa, penguasa, tidak perlu meminta mereka keluar dari pengasingan. Tolong beri kami kesempatan lagi. Ayah Ryuko dan Putri Kerajaan Ilahi adalah saudara kandung. Tentu saja, Sang Raja adalah kakek kandung Ryuko. Kamu mau kesempatan? Sang Raja dan kedua orang lainnya mengerutkan kening. Kita pasti bisa melakukannya kali ini. Jiang Yunsuang juga berbicara. Tidakkah menurutmu ini sudah cukup memalukan sekarang? Kata penguasa ras manusia dengan marah. Kami malu, tetapi karena hal ini pula, jika kami tidak membalikkan keadaan, saya khawatir kami tidak akan merasa puas selama sisa hidup kami. Jadi, mohon kabulkan keinginan kami. Ryuko mengepalkan tangannya dan tatapan matanya sangat tegas. Penguasa ras manusia mengangkat alisnya. Orang tua, tenanglah. Anak muda, kegagalan bukanlah hal yang buruk. Yang buruk adalah kehilangan kepercayaan diri dan semangat juang. Meskipun mereka telah kalah selama bertahun-tahun, dilihat dari kondisi mereka saat ini, mereka belum menyerah. Selama mereka belum menyerah, masih ada harapan. Sang Raja menatap penguasa ras manusia dan menghiburnya. Ia menatap Ryuko dan Jiang Yun Suang dan berkata sambil tersenyum, kalian sudah tahu kekuatan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Karena kalian telah meminta untuk bertarung lagi, kalian pasti sudah punya rencana. Beri tahu kami. Jika menurutku itu memungkinkan, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Terima kasih, kakek. Terima kasih, monark. Keduanya sangat gembira. 3.964 Ryuko merenung sejenak, lalu menatap ketiga orang itu dan berkata, sebenarnya, cara terkuat mereka tidak lain adalah jiwa pertempuran mereka. Jiwa Pertempuran Pemimpin tertinggi ras manusia bergumam dan mengangguk, aku mendengar dari Wang Feng dan yang lainnya bahwa jiwa pertempuran mereka sangat kuat. Tidak hanya kuat, tetapi juga menakutkan. Domen Dewa Longchen dapat menahan semua hukum, termasuk 3.000 inkarnasi. Jiwa Pertempuran Raja Serigala bersayap emas bahkan lebih mengerikan. Ia dapat melucuti hukum dan kultivasi. Jiwa Pertempuran Qin Fei Yang adalah mata surga. Ia bahkan dapat meniru kekuatan mendalam tertinggi. Sedangkan untuk si Gilamo, meskipun jiwa pertempurannya juga sangat kuat, sebagai perbandingan, kekuatan pamungkas yang dimilikinya. Sang Master Ilahi sedikit mengernyit, lalu menatap Sang Raja dan bertanya, terakhir kali, ketika kamu bertarung dengan orang-orang dari alam awan langit, apakah kamu melihat kekuatan ini? Tidak. Sang Raja menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata, namun menurut spekulasiku, ini seharusnya menjadi kekuatan akar segala kejahatan. Akar dari segala kejahatan. Ekspresi Sang Master Ilahi dan ras manusia tertinggi berubah. Ji Yunhai bertarung dengan Raja Iblis Darah saat itu. Raja Iblis Darah tampaknya memiliki akar dari semua kejahatan, tetapi dia tidak berhasil menyatukannya. Sekarang. Seperti yang diharapkan, saat si Gilamo memperoleh warisan Raja Iblis Darah, dia juga memperoleh akar segala kejahatan dan berhasil menyatukannya. Sang Raja berspekulasi. Mampu menyatu dengan akar segala kejahatan, dia benar-benar musuh alami ras dewa. Mata Sang Guru Ilahi bersinar dengan niat membunuh. Sang Raja menatap Sang Guru Ilahi dan tersenyum, kekuatan akar segala kejahatan, di seluruh ras dewa, seharusnya hanya kaulah yang mampu melawannya. Tetapi karena persetujuanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Kata Sang Guru Ilahi. Raja tersenyum malu dan menatap longsi. Lanjutkan. Mata Ryuko berbinar, dan berkata, cara terkuat mereka adalah jiwa pertempuran mereka, jadi untuk menghadapi mereka, kita harus mulai dengan jiwa pertempuran mereka. Mulai dengan battle souls mereka. Sang Raja tercengang. Itu benar. Ryuko menganggup dan mencibir, jika rencana dalam hatiku berhasil, kita tidak hanya bisa mengalahkan mereka, tetapi juga kekuatan kerajaan ilahi akan langsung meningkat pesat. Ceritakan padaku rinciannya. Ketiga penguasa itu langsung menjadi sangat tertarik. Alam Awan Langit. Aku akan pergi. Setelah berbicara dengan orang gila, Serigala Bermata Putih bersiap untuk pergi. Jangan pergi. Serigala Bermata Putih. Apa? Serigala Bermata Putih. Awan Surgawi Tuhan, Benarkan. Sang Raja. Aku tahu. Serigala Bermata Putih. Tentang waktu. Setelah keluar dari pengasingannya, dia melihat harta karun ilahi awan langit di Pulau Awan Langit dan bertanya kepada empat binatang pelindung tentang situasi di sana. Long Chen tersenyum. Empat binatang penjaga itu artinya kita tidak boleh membiarkan orang-orang bangsa ilahi menimbulkan masalah. Jadi, kamu harus membantu menjaga tempat ini. Berapa lama? Serigala Bermata Putih merasa bingung. Sang Raja merenung sejenak lalu tertawa, ujian harta karun Dewa Awan Surgawi mungkin akan berakhir dalam waktu setengah tahun, jadi. Selamat tinggal. Sebelum Sang Raja bisa menyelesaikan perkataannya, Serigala Bermata Putih menangkupkan tangannya dan mengaktifkan waktu sesaat, lalu melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Setengah tahun. Atau hanya perkiraan. Sungguh lelucon. Jika dia punya waktu, dia bisa keluar dan bermain. Bukankah itu lebih baik? Long Chen menatap punggung Serigala Bermata Putih dengan linglung. Dia benar-benar ingin mengutuk. Mengapa mereka semua seperti ini? Tidak bisakah mereka memiliki sedikit rasa tanggung jawab? Mendesah. Dia mendesah tak berdaya dan hanya bisa diam dan menatap gerbang kerajaan ilahi. Ledakan. Sekitar setengah jam berlalu. Aura mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar dari gerbang kerajaan ilahi. Hem. Long Chen duduk bersila di kehampaan. Merasakan aura ini, dia mengangkat alisnya dan segera membuka matanya, menatap gerbang kerajaan ilahi. Segera. Seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari gerbang kerajaan ilahi. Keduanya adalah Ryuko dan Jiang Yun Suang. Dan di belakang mereka, ada lebih banyak orang yang berjalan keluar. Orang-orang ini tampak sangat muda, dan kultifasi mereka berada di alam berdaulat. Ada pria dan wanita, gemuk dan kurus. Mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Benar-benar tidak ada habisnya. Long Chen perlahan bangkit, cahaya dingin melintas di matanya. Apakah mereka benar-benar memaksanya untuk mengikuti Kinfei Yang dan yang lainnya ke kerajaan ilahi? Ini adalah alam awan surgawi. Sungguh esensi yang lemah. Tempat seperti ini bisa melahirkan monster seperti Long Chen. Ini sungguh membingungkan. Dari diskusi tersebut, kecuali Ryuko dan Jiang Yun Suang, ini adalah pertama kalinya bagi yang lainnya datang ke alam awan surgawi. Sekitar seratus napas berlalu. Akhirnya, tak seorang pun keluar dari gerbang kerajaan ilahi. Pada saat ini, ada lebih dari seratus ribu orang berkumpul di langit. Itu benar. Lebih dari seratus ribu orang, lebih banyak dari sebelumnya. Ada manusia dan dewa, dan aura yang mereka pancarkan tak terduga. Ledakan. Tiba-tiba. Kekuatan ilahi yang mengerikan, bagaikan letusan gunung berapi, meraung. Ratusan ribu orang langsung melihat ke bawah, dan ketika mereka melihat Long Chen, mereka langsung tercengang. Long Chen, jangan impulsif. Kali ini, kami tidak di sini untuk bertarung denganmu. Ryuko menatap Long Chen dan berkata. Dia Long Chen. Long Chen yang memiliki domain dewa. Ratusan ribu orang memandang Long Chen dengan rasa ingin tahu. Berani sekali orang ini berjaga di sini sendirian. Berani sekali. Lagipula, saat menghadapi banyak orang, dia bisa tetap berwajah serius. Long Chen tertegun, dan auranya sedikit tertahan. Dia bertanya, lalu untuk apa kamu di sini? Keduanya baru saja melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi belum lama ini, dan mereka datang ke sini bersama ratusan ribu orang. Siapapun pasti mengira mereka datang ke sini untuk membalas dendam, tetapi hasilnya sungguh tak terduga. Lebih-lebih lagi. Melihat ekspresi Ryuko dan Jiang Yun Suang, mereka tidak tampak acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Ryuko dan Jiang Yun Suang saling memandang, melangkah maju, dan mendarat di depan Long Chen. Saya benar-benar minta maaf atas masalah yang telah saya timbulkan kepada Anda selama ini. Ryuko menangkupkan kedua tangannya dan meminta maaf. Hem. Long Chen tercengang. Dia benar-benar meminta maaf. Apakah matahari terbit dari barat? Itu sungguh aneh. Ada pepatah yang bagus. Tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Kali ini, kami datang dengan ketulusan hati, berharap dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan dengan saudara Long dan beberapa orang lainnya, seperti Qin Fei Yang, Si Gilamo, dan Raja Serigala Sayap Emas. Jiang Yun Suang juga berkata sambil tersenyum. Long Chen benar-benar tidak terbiasa dengan sikap ini. Dia berkata dengan curiga, apakah kamu bercanda? Apakah kita terlihat seperti sedang bercanda? Kami benar-benar di sini untuk meminta maaf. Dan aku berjanji bahwa dalam 10.000 tahun ke depan, kerajaan ilahiku tidak akan membunuh makhluk tak berdosa di alam awan langit tanpa pandang bulu. Kata Ryuko. Long Chen memandang mereka berdua. Baik sikap maupun nada bicaranya, mereka cukup tulus. Namun, dia benar-benar tidak percaya bahwa mereka berdua ada di sini untuk berdamai. Karena Ryuko telah ditekan oleh Qin Fei Yang, dan itu terjadi di suatu tempat seperti lembah penyegel jiwa. Dan Jiang Yun Suang juga telah dirampas hukum dan kultifasinya oleh Serigala Bermata Putih dua kali. Bagaimana kebencian yang begitu dalam bisa diselesaikan begitu saja? Bisa dikatakan demikian. Ditekan di tempat seperti lembah penyegelan jiwa, bahkan dengan karakter Long Chen, dia pasti akan bertarung sampai mati dengan Qin Fei Yang, apalagi orang sombong seperti Ryuko. Jadi, dia tidak bisa ceroboh. Pasti ada masalah di sini. Lalu apa yang akan kau lakukan di alam awan langit kali ini? Jika hanya untuk meminta maaf, tidak perlu membawa begitu banyak orang. Long Chen melirik ratusan ribu orang dengan sedikit keceriaan di matanya. Bukan hanya jumlahnya yang besar, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika mereka ada di sini untuk mencela dia, dia pasti akan mempercayainya. Tetapi untuk meminta maaf, lupakan saja. Kali ini, tentu saja, kami datang ke alam awan langit untuk meminta bantuan. Kata Ryuko. Minta bantuan. Long Chen tercengang. Ini menjadi semakin keterlaluan. Kerajaan ilahi akan meminta bantuan dari alam awan langit. Ya. Setelah beberapa pertempuran ini, kami juga memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan alam awan langit. Ada beberapa tempat di kerajaan ilahi yang tidak dapat dibandingkan dengan alam awan langit. Jadi, kami berencana untuk menyelenggarakan pertandingan persahabatan bersama dengan alam awan langit. Ryuko tersenyum sedikit. Pertandingan persahabatan. Long Chen tercengang. Ya. Jangan terlalu banyak berpikir. Karena ini pertandingan persahabatan, maka ini pasti akan menjadi pertandingan persahabatan dan tidak akan mengganggu keharmonisan semua orang. Kami sudah memikirkannya dengan serius. Pertandingan persahabatan ini adalah hal yang baik bagi alam awan langit dan kerajaan ilahi. Karena ketika semua orang saling belajar, mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan saling meningkatkan kemampuan. Ryuko tersenyum. Ini. Seberapa pintar pikiran Long Chen. Tetapi pada saat ini, dia bingung dengan tindakan kerajaan ilahi. Apa yang kerajaan ilahi coba lakukan? Ryuko melanjutkan, dan untuk pertandingan persahabatan ini, kerajaan ilahi juga akan memberikan hadiah yang besar agar semua orang lebih termotivasi. Hadiah apa? Long Chen curiga. Ryuko tersenyum dan berkata, seribu miniatur hukum biasa dan seratus miniatur hukum tertinggi. Long Chen terkejut ketika mendengar ini. Ini sungguh masalah besar. Jangan khawatir, ini belum berakhir. Putra naga melambaikan tangannya dan melanjutkan, selain itu, ada juga warisan sepuluh kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa, dan juga. Lima kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi. Apa? Kali ini, bahkan Long Chen tidak bisa tetap tenang. Pewarisan sepuluh hukum dasar yang biasa. Lima kedalaman terdalam hukum tertinggi. Apakah kerajaan ilahi gila? Untuk sebuah pertandingan persahabatan, mereka benar-benar membayar harga semahal itu. Ada yang salah. Pasti ada konspirasi di sini. Saya pikir saudara Long pasti berpikir bahwa kerajaan ilahi sedang bersekongkol. Sebenarnya, kami punya sedikit motif egois. Ryuko mendesah. Jiang Yunsuang mengerutkan kening saat mendengar ini dan menyampaikan suaranya, jangan bicara omong kosong. Jangan khawatir. Kami pasti tidak akan memberitahunya tentang rencana kami. Tetapi kita harus mengakui bahwa kita egois. Kalau tidak, mereka akan selalu waspada terhadap kita. Ryuko tersenyum diam-diam. Asalkan kamu tahu batas kemampuanmu. Jiang Yunsuang mendengus dingin. Motif egois apa? Pada saat ini, Long Chen bertanya. Untuk pertempuran sepuluh ribu tahun kemudian. Saya yakin Anda juga tahu tentang perjanjian antara Kinfei Yang dan Tuan. Sepuluh ribu tahun kemudian, kerajaan ilahi kita dan alam awan langit pasti akan bertempur. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh, Anda dapat memenangkan setiap pertempuran. Jadi, motif egoisku adalah menggunakan pertandingan persahabatan ini untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kekuatan keseluruhan alam awan langit dan mempersiapkan diri untuk pertempuran sepuluh ribu tahun kemudian. Kata Ryuko. Alasan ini, Long Chen mengerutkan kening. Alasan ini memang masuk akal. Tetapi dia punya intuisi bahwa niat Ryuko tidak sesederhana itu. 3.965 Ryuko berkata sambil tersenyum, tentu saja, alam Tianyun juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengamati latar belakang kerajaan ilahi kita. Amati latar belakang kerajaan ilahi Anda. Long Chen tidak bisa menahan tawa. Hal semacam ini tidak mungkin terjadi. Karena latar belakang kerajaan ilahi terlalu dalam. Misalnya, ratusan ribu orang di depan mereka mungkin hanya puncak gunung es dari kerajaan ilahi. Mengambil langkah mundur. Bahkan jika mereka mengetahui kekuatan generasi muda, bagaimana hal itu akan membantu mereka. Tidak ada apa-apa. Karena kerajaan ilahi berbeda dengan alam Tianyun. Bagi alam Tianyun, generasi tua kerajaan ilahi merupakan ancaman terbesar. Jadi, jika mereka ingin benar-benar memahami latar belakang kerajaan ilahi, mereka harus memasuki kerajaan ilahi. Saudara Long, saya sudah menjelaskan situasinya. Bagaimana menurut Anda? Ryuko menatap Long Chen penuh harap. Long Chen merenung sejenak dan bertanya. Dengan kata lain, hadiah ini disiapkan untuk semua peserta. Ya. Baik orang-orang dari kerajaan ilahi maupun alam Tianyun, selama mereka bisa masuk ke dalam seratus teratas, mereka akan mendapatkan pahala yang sesuai. Ryuko mengangguk. Lalu apa aturan kompetisinya? Long Chen curiga. Karena ini adalah kompetisi persahabatan yang diselenggarakan bersama, tentu saja peraturannya diputuskan oleh kedua belah pihak. Lihat, jika kau setuju, mari kita cari tempat untuk duduk dan berdiskusi dengan baik. Kata Ryuko. Semakin Long Chen mendengarkan, semakin tidak percaya perasaannya. Kompetisi persahabatan diusulkan oleh kerajaan ilahi, dan hadiahnya juga disediakan oleh kerajaan ilahi. Menurut akal sehat, bahkan jika kerajaan ilahi secara langsung menetapkan aturan, mereka tidak dapat berkata banyak. Tapi sekarang, mereka sebenarnya masih memiliki sikap negosiasi. Kesederhanaan yang ditunjukkan oleh kerajaan ilahi terlalu tidak nyata. Long Chen berpikir sejenak, menatap Ryuko dan Jiang Yun Suang, lalu berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya harus berdiskusi dengan orang lain. Ini perlu. Bagaimanapun juga, kita harus menghormati keputusan semua orang. Terutama Kinfei Yang, Raja Serigala Sayap Emas, dan Si Gilamo. Jika memungkinkan, undang mereka untuk berkumpul dan membahas detail kompetisi dengan kami. Kata Ryuko. Oke. Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, kalau begitu aku harus merepotkanmu untuk tinggal di tanah para dewa yang terkubur untuk sementara waktu. Atau kamu bisa kembali dulu dan kembali lagi nanti. Kau meminta kami pergi. Aku masih milik alam itu. Kalian datang jauh-jauh ke sini, tetapi kalian ingin mengusir kami tanpa melihat pemandangan dunia awan langit. Itu bukan cara memperlakukan tamu. Seketika, milik seseorang. Diam. Long Zi berteriak dingin, dan seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Kemudian, Long Zi menatapnya dengan bingung. Saudara Long, mengapa kamu tidak mengizinkan kami memasuki dunia awan langit? Itu bukan masalah besar. Pokoknya, kamu tidak bisa memasuki alam awan langit untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, aku tidak akan menghentikanmu. Long Chen tersenyum meminta maaf. Baiklah. Ryuko menganggup, menoleh untuk melihat ratusan ribu orang, dan berkata, aku akan membiarkan Jiang Yun Suang menyiapkan time array. Semua orang akan beristirahat di sini terlebih dahulu. Ingat, Tanpa izin, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan tanah para dewa terkubur tanpa izin. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Iya. Sekelompok orang itu menjawab dengan hormat. Long Chen menatap Ryuko dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kalian lanjutkan saja. Baiklah. Ryuko menganggup. Long Chen menganggup dan tersenyum pada Jiang Yun Suang, lalu berbalik dan pergi. Apakah kita benar-benar akan menunggu di sini? Jiang Yun Suang menatap punggung Long Chen dan sedikit mengernyit. Jangan bertindak gegabu saat ini, kalau tidak, pasti akan ada masalah. Ryuko menggelengkan kepalanya. Saya harap rencananya berhasil. Jiang Yun Suang mendesah diam-diam. Jika rencananya benar-benar berhasil, bukankah Anda akan menjadi penerima manfaat terbesar? Ryuko mentransmisikan suaranya dan menatap Jiang Yun Suang sambil tersenyum yang bukan senyuman. Mata Jiang Yun Suang berbinar dan berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar dapat memenuhi keinginanku, aku pasti akan berterima kasih padamu di masa mendatang. Saya akan selalu mengingat kata-kata ini di hati saya. Ryuko terkekeh dan melayang ke udara. Dengan lambayan tangannya, urat nadiroh dan urat kristal muncul dan menyatu dengan tanah di bawahnya. Jiang Yun Suang juga melambaikan tangannya, disertai dengan munculnya Time Array, Time Array yang besar muncul dan menyatu dengan bumi di bawahnya. Segera setelah, Ryuko melambaikan tangannya lagi. Di tanah, lumpur dan kerikil terlempar dan berputar, dan gunung-gunung yang tingginya ribuan kaki mengjulang dari tanah satu demi satu. Apa ini? Long Chen tidak pergi. Berdiri di atas bukit yang jauh, dia melihat pemandangan ini dari jauh. Dia tidak hanya mengubur urat roh dan urat kristal, tetapi dia juga menciptakan begitu banyak gunung. Apakah dia akan memperlakukan wilayah inti sebagai markas kerajaan ilahi mereka di alam awan langit? Dengan kata lain, untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Apa yang sedang direncanakannya? Pada saat ini, Long Chen tentu tidak berani pergi dan harus mengawasi orang-orang ini. Bagaimana jika mereka menyelinap keluar dari negeri para dewa terkubur dan lari ke pulau awan langit untuk menimbulkan masalah? Setelah merenung sejenak, dia meminta pedang dewa surgawi untuk menyampaikan situasi di sini ke istana. Ketika pihak istana memberitahu si gila tentang masalah ini, si gila juga terkejut dan segera menghubungi Qin Fei Yang. Benua Selatan Jauh di dalam gunung, air terjun mengalir turun dari gunung dan menyatu menjadi sungai. Suasananya yang tenang, sungainya yang jernih, dan pegunungan yang hijau membuat tempat ini bagaikan surga. Di depan air terjun, seorang pemuda duduk di atas batu biru, diam-diam mengamati air terjun, tak bergerak. Sekilas, orang akan mengira dia adalah patung berbentuk manusia. Orang ini adalah Qin Fei Yang. Dia telah berdiri di sini selama dua hari. Tentu saja, dia tidak sedang linglung. Dia meminjam kekuatan alam untuk merasakan aura kehidupan di mana-mana. Bunga adalah kehidupan, pohon juga kehidupan. Bahkan air pun memiliki kehidupannya sendiri. Namun, baik itu bunga, pohon, atau air yang mengalir, akan ada hari di mana mereka akan layu dan menguap. Namun, sekalipun mereka layu dan menguap, itu tidak berarti mereka akan benar-benar lenyap dari dunia ini. Ketika bunga dan pohon layu, tunas baru akan tumbuh di tahun berikutnya, menumbuhkan cabang dan daun baru, serta menghasilkan bunga yang lebih cemerlang. Air yang mengalir menguap dan berubah menjadi titik-titik hujan, membasahi bumi lagi. Segala sesuatu di dunia selalu berada dalam suatu siklus. Kematian, kelahiran kembali. Kelahiran kembali, kematian. Inilah misteri kehidupan dan kematian. Mengenai hal ini, ketika dia memasuki harta karun ilahi lonceng langit dan memahami hukum kehidupan dan kematian, Qin Fei Yang telah memahaminya secara menyeluruh. Dan sekarang, dia ingin melihat sesuatu yang lebih dalam. Namun, selama sepuluh tahun ini, dia tidak melihatnya. Namun, dia tidak berjuang karena hal ini, tidak pula memaksakannya. Setelah bertahun-tahun menetap, hatinya tampaknya telah mencapai titik di mana tidak ada keinginan lagi. Pendek kata, saat ini, ia hanya bersikap membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Kintua, aku tidak ingin mengganggumu, tetapi sekarang ada satu hal yang harus kau bantu aku pikirkan. Kita tidak bisa mengambil keputusan. Tiba-tiba, suara Frenzy terngiang dalam pikiran Qin Fei Yang. Apa itu? Qin Fei Yang akhirnya melangkah maju dan berjalan di sepanjang sungai. Tidak ada tujuan, dan tidak perlu ada tujuan. Dia akan pergi kemanapun yang dia inginkan. Frenzy menceritakan kepadanya tentang pertandingan persahabatan itu secara rincin. Hanya itu saja. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Apa-apaan? Hanya itu saja. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Kerajaan ilahi mengeluarkan total 1100 miniatur hukum dan 15 makna mendalam tertinggi sebagai hadiah. Apakah ini sesuai dengan karakter kerajaan ilahi? Kata Frenzy dengan marah. Tidak. Mereka pasti punya motif tersembunyi. Tapi lalu kenapa? Bukankah kamu selalu mengatakan bahwa kita akan menghadapi apapun yang menghadang kita? Qin Fei Yang tertawa. Meski begitu, bagaimanapun juga, kita sedang menghadapi kerajaan ilahi. Frenzy mengerutkan kening. Jika itu adalah kerajaan ilahi, kamu tidak akan memiliki keyakinan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan memprovokasi saya, saya tidak akan tertipu. Frenzy mendengus dan merenung sejenak sebelum berkata, bahwa aku keluar dari sini dulu. Begitu suaranya berakhir, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan saat berikutnya, dia muncul di samping Qin Fei Yang. Di mana tempat ini? Frenzy melihat sekeliling. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu dari mana asalmu. Saya pikir kamu sedang tidur sambil berjalan. Bagus. Aku tidak akan mengganggumu. Karena kamu tidak ingin bertanya tentang masalah ini, aku akan pergi mencari serigala bermata putih dan longchen. Kita akan memutuskan sendiri. Frenzy membuka lorong ruang waktu dan hendak masuk ketika dia tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata, keluarkan Yun Zi Yang juga. Dia sudah keluar dari pengasingan, dia tidak bisa terus bersembunyi di dunia penyu hitam. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan sebuah pikiran, Yun Zi Yang segera muncul di sampingnya. Apa yang sedang terjadi? Yun Zi Yang masih memegang mangkuk di satu tangan dan sepasang sumpit di tangan lainnya. Ada juga semangkuk kecil makanan di dalam mangkuk. Dia menatap Qin Fei Yang dan Frenzy dengan kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Mulut Frenzy berkedut. Omong kosong. Kamu tidak punya mata, bukankah kita sedang makan? Yun Zi Yang terdiam dan melanjutkan makannya. Apakah kamu hantu kelaparan? Frenzy memutar matanya. Ini adalah makanan yang ayah masak sendiri untukku. Rasa rumah? Kasih sayang ayah. Kau mengerti? Yun Zi Yang tersenyum bangga. Sejak dia keluar dari pengasingannya dan mengetahui bahwa putri kerajaan ilahi berada di Qin besar dan nyawanya tidak dalam bahaya, dia memasuki negara tengah tanpa rasa khawatir dan bersatu kembali dengan keluarganya. Ya, ya, ya. Ikutlah denganku, mari kita berbisnis. Frenzy menganggup tidak sabar dan menyeret Yun Zi Yang menuju terowongan ruang waktu. Qin Fei Yang melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia juga berbalik dan terus berjalan menuju ujung sungai. Tapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat terowongan ruang waktu yang menghilang. Rasa rumah. Kalimat ini tidak ada hubungannya dengan hukum kematian, tetapi membangkitkan ingatan yang telah lama tertanam dalam pikirannya. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Potongan-potongan kenangan terus bermunculan dalam pikirannya. Kenangan ini adalah apa yang terjadi setelah dia memasuki harta karun ilahi lonceng surga dan jatuh ke dalam ilusi. Waktu berlalu tanpa suara. Ia berdiri di permukaan sungai, tak bergerak. Ekspresinya terkadang bingung dan terkadang tercerahkan. Seolah-olah ia dalam keadaan setengah mengerti. Matahari terbenam di sebelah barat dan senja pun berangsur-angsur tiba. Baru pada saat inilah Kinfei yang mengangkat kepalanya dan menatap matahari terbenam di cakrawala. Senyum perlahan muncul di wajahnya saat dia bergumam, jadi inilah kedalaman menghadapi kematian dan berjuang untuk bertahan hidup. Kemudian, dia menarik kembali pandangannya, berbalik, dan perlahan menghilang di ujung sungai. Karena munculnya kerajaan ilahi, kemajuan harta karun ilahi Awan Surgawi juga semakin cepat. Pada saat ini, ada 100 ribu makhluk berkumpul di sini. Mereka adalah orang pertama yang tiba di Pulau Awan Surgawi. Meskipun harta karun ilahi Awan Surgawi memiliki 10 tingkat dan setiap tingkat memiliki ruang yang besar, mustahil bagi semua makhluk di alam Awan Surgawi untuk memasukinya. Jadi, ujian pertama adalah menyeberangi Lautan Awan Surgawi dan tiba di Pulau Awan Surgawi. Laut Awan Surgawi tidak dapat mengaktifkan altar teleportasi. Dan untuk keadilan, Laut Awan Surgawi tidak dapat mengaktifkan artefak teleportasi maupun saluran teleportasi. Jika ditemukan, mereka akan didiskualifikasi saat itu juga. Pendeknya. Begitu semua orang memasuki Laut Awan Surgawi, mereka hanya bisa mengalami banyak bahaya dan menyeberangi lautan untuk tiba di Pulau Awan Surgawi. 100 ribu orang pertama yang tiba di Pulau Awan Surgawi akan memenuhi syarat untuk memasuki harta karun ilahi Awan Surgawi. Seseorang pasti pernah berkata, Bukankah ujian di Laut Awan Surgawi tidak adil bagi makhluk dengan tingkat kultivasi berbeda? Misalnya, alam Dewa Paragon, alam surga ke-9, dan alam abadi. Baik dari segi kecepatan maupun kekuatan, mereka tak dapat menandingi para pembangkit tenaga listrik alam berdaulat. Faktanya, titik ini. Empat binatang penjaga sudah memikirkannya. Sekarang, semua binatang laut di Laut Awan Surgawi, kecuali kaisar binatang, akan bekerja sama dengan empat binatang penjaga. Mereka akan mengirim binatang laut yang kuat untuk menghentikan makhluk-makhluk dengan tingkat kultivasi yang kuat. Sedangkan bagi makhluk yang lebih lemah, mereka akan mengirim binatang laut yang lebih lemah untuk menghentikan mereka. Dengan kata lain, Meskipun mereka semua mengikuti tes, tingkat bahayanya berbeda. Semakin kuat tingkat kultivasinya, semakin besar bahaya yang mereka hadapi. Tentu saja. Asumsinya adalah mereka tidak bisa benar-benar menyakiti binatang laut di Lautan Awan Surgawi. Anda harus memiliki kemampuan untuk mengusir binatang laut dan menghancurkan tubuh mereka, tetapi Anda sama sekali tidak bisa menghancurkan jiwa mereka. Itulah batasnya kelinci kecil. Kalau ada yang berani membunuh binatang laut, jangan salahkan dia karena bersikap tidak sopan. Awalnya kami berencana menggunakan waktu tiga tahun untuk uji coba ini. Tetapi sekarang, ada lebih dari seratus ribu orang dari kerajaan ilahi yang datang ke alam Awan Surgawi kita, jadi waktu ujian dipersingkat menjadi setengah tahun. Empat binatang penjaga memandang seratus ribu makhluk di depan mereka dan berkata, Lebih dari seratus ribu orang. Semua orang terkejut. Mereka berlatih di Laut Awan Surgawi, jadi mereka tidak mengetahui situasi di tanah para dewa yang terkubur. Itu benar. Tidak mudah bagi Anda untuk mendapatkan kesempatan berlatih ini. Karena Longchen, Longkin, dan Raja Serigala bersayap emas yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghentikan pasukan kerajaan ilahi, kalian harus menghargainya. Dengan itu, Naga Azure melambaikan tangannya, dan banyak lencana muncul sebelum terbang menuju seratus ribu makhluk hidup. Seratus ribu makhluk hidup ini. Ada manusia, manusia Feng, manusia Kirin, manusia naga, manusia binatang buas, manusia binatang laut, dan seterusnya. Hampir semua barang antik lama yang terpencil dari berbagai ras telah tiba. Adapun Penatua Huo, pemimpin aliansi, dan Hezong Tian, mereka tidak perlu ikut bersenang-senang. Ini karena mereka telah memperoleh miniatur hukum yang mereka butuhkan dari Qin Fei Yang. Namun, ada juga banyak murid dan tetua dari Balai Surgawi, Balai Iblis, Balai Dewata, dan aliansi penggarap jahat. Ini adalah token awan surgawi. Jika kau menghadapi bahaya apapun, hancurkan token awan langit dan kau akan dapat segera meninggalkan perbendaharaan ilahi awan langit. Satu pengingat terakhir, jangan mencoba pamer. Karena di Heaven Cloud Divine Treasury, tidak ada batasan untuk membunuh. Rekanmu bisa menjadi musuhmu. Sang naga biru mengarahkan pandangannya ke arah kerumunan, dan dengan lambayan tangannya, sepuluh pintu batu perbendaharaan ilahi awan langit terbuka satu demi satu. Hidup dan mati diatur oleh takdir. Pergi. Kata harimau putih dengan dingin. Seratus ribu makhluk hidup segera berlari menuju pintu batu. Barang-barang antik tua yang terpencil dari berbagai ras semuanya memasuki lantai ke-sepuluh. Para leluhur dan tetua berbagai ras memasuki lantai sembilan. Saya berharap tidak akan ada terlalu banyak korban. Ketika pintu batu tertutup, sang naga biru mendesah. Jika kamu tidak mencoba pamer, tidak akan ada korban. Tapi kalau kamu coba pamer, meskipun kamu mati, kamu pantas mati. Si harimau putih tersenyum dingin. Aku penasaran, bagaimana keadaan di negeri para dewa terkubur sekarang. Sang kura-kura hitam dan burung merah mengangkat kepala mereka dan memandang ke arah tanah para dewa yang terkubur, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Tanah para dewa yang terkubur. Di atas bukit. Frenzy dan Yunzi yang muncul tanpa suara. Mereka di sini. Longchen tersenyum dan menganggup pada Yunzi yang dalam. Frenzy dan Vermillion bert menganggup dan berjalan menaiki bukit, memandangi sekelompok orang dari kerajaan ilahi. Ini. Melihat pemandangan di depan mereka, keduanya tercengang. Puncak-puncak raksasa mengjulang dan runtuh, dan pegunungannya dipenuhi dengan energi esensi yang padat. Meskipun belum ada bunga atau pohon, dengan kepadatan energi esensi, dalam waktu kurang dari setengah tahun, tempat ini pasti akan menjadi surga yang penuh vitalitas. Apa yang mereka lakukan? Frenzy kembali sadar dan menatap Longchen dengan curiga. Longchen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mereka mungkin ingin menggunakan tempat ini sebagai markas mereka. Apa? Frenzy mengangkat alisnya. Apakah ini secara terbuka menduduki wilayah alam awan langit? Kau tidak akan menghentikan mereka. Yunzi yang curiga. Bagaimana saya bisa menghentikan mereka sendirian? Lagipula, Anda tidak bisa menamparkan wajah yang sedang tersenyum. Sikap mereka saat ini benar-benar membuat saya tidak bisa melakukan apapun. Longchen tersenyum pahit dan kemudian bertanya, Dimana Qin Fei Yang? Jangan khawatir tentang dia. Dia sedang berkeliling benua selatan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sini. Tetapi dia juga mengatakan bahwa kerajaan ilahi mungkin memiliki beberapa motif tersembunyi, jadi kita harus berhati-hati. Kata Frenzy. Berkeliling benua selatan. Longchen tertegun dan kemudian bertanya tanpa daya, Bagaimana dengan Raja Serigala bersayap emas? Dia tidak datang. Frenzy berkata, Saya mengiriminya pesan dan dia sekarang berada di Gunung Salju Azure Wave. Dia memberi tahu kami untuk melakukan apa yang kami inginkan dan menelponnya jika kami membutuhkannya. Mendesah. Longchen mendesah lagi. Dapat dimengerti bahwa Qin Fei Yang tidak datang. Bagaimanapun, dia sedang memahami makna hakiki hukum hidup dan mati. Namun, anak Serigala ini tidak datang. Dia hanya sedang malas. Frenzy menatap Ryuko dan yang lainnya dan mengerutkan kening. Sekarang mereka menjaga di sini, akan sulit bagi kita untuk memasuki kerajaan ilahi. Belum tentu. Bagaimanapun, Qin Fei Yang memiliki seni penyembunyian. Yun Zi Yang menggelengkan kepalanya. Dengan seni penyembunyian, akan sulit untuk menyelinap masuk tanpa diketahui. Lihatlah gerbang kerajaan ilahi. Jelas gerbang itu memiliki kesadarannya sendiri. Bahkan jika kita tidak terlihat, kita pasti akan ditemukan olehnya. Kata Longchen. Kalau begitu, mari kita bunuh saja jalan masuknya. Frenzy tertawa. Longchen dan Yun Zi Yang mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata mereka. Tiba-tiba, Yun Zi Yang sepertinya teringat sesuatu, menoleh ke Longchen dan berkata penuh terima kasih, terima kasih. Longchen tertegun dan bertanya dengan bingung, terima kasih untuk apa. Terima kasih telah meninggalkan guru di Kin Besar. Dengan cara ini, aku tidak perlu terlalu khawatir. Yun Zi Yang menghela nafas. Jadi ini tentang ini. Tidak apa-apa. Longchen tersenyum tipis dan menatap mereka berdua. Kalau begitu, menurutmu apakah pertandingan persahabatan ini harus dilaksanakan? Ya, tentu saja. Frenzy mengangguk tanpa ragu. Bahkan jika kerajaan ilahi memiliki konspirasi, bagaimana mereka bisa menolak hal baik seperti itu? Saya punya pendapat yang berlawanan. Yun Zi Yang merenung sejenak dan menatap Frenzy. Mengapa? Frenzy bingung. Hadiah yang diberikan oleh kerajaan ilahi memang sangat menggiurkan. Namun, kekuatan kerajaan ilahi juga lebih kuat dari alam awan langit kita. Pada akhirnya, semua penghargaan ini mungkin jatuh ke tangan mereka. Jika mereka benar-benar merencanakan sesuatu, bukankah akan rugi jika kita tidak mendapatkan hadiah dan membiarkan rencana mereka berhasil? Yun Zi Yang menjelaskan, khawatir. Maksud Yun Zi Yang tidak bisa diabaikan. Jika alam awan langit kita bisa mendapatkan imbalannya, bahkan jika konspirasi mereka berhasil dan kita kalah, itu tidak akan seberapa. Longchen mengangguk. Ya, saya hanya takut pada akhirnya, kita akan kehilangan rakyat dan kekayaan kita. Yun Zi Yang menatap Fren Zi dan mendesah. Fren Zi tertawa dan berkata dengan bangga, dengan adanya kami di sini, apakah kamu takut kami tidak akan mendapatkan hadiahnya? Jika kita mengambil tindakan, orang-orang kerajaan ilahi pasti tidak akan bisa menghentikan kita. Tetapi mereka mungkin tidak memikirkan hal ini. Ketika aturan kompetisi persahabatan ditetapkan, seperti yang diharapkan, kami akan dilarang berpartisipasi. Lihatlah alam awan langit kita. Bukannya aku meremehkan alam awan langit, tapi di alam awan langit saat ini, selain kita, siapa lagi yang bisa bersaing dengan generasi muda kerajaan ilahi? Long Chen menggelengkan kepalanya. Setelah invasi kerajaan ilahi terakhir kali, kekuatan keseluruhan alam awan langit kini dalam keadaan kekurangan. Generasi yang lebih tua terlalu kuat. Orang-orang generasi muda terlalu lemah. Belum lagi ras manusia, karena ras manusia bahkan lebih lemah. Mari kita bicarakan tentang orang-orang Feng, Naga, dan Kirin. Di antara para pemuda dari ketiga ras, Naga dan Pangeran pertama adalah yang terkuat. Tetapi mereka bahkan tidak memahami makna hakiki dari hukum biasa. Faktanya, dia bahkan belum berhasil memahami semua makna mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mereka bisa bersaing dengan kaum muda kerajaan ilahi? Oleh karena itu, jika mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan ini, alam awan langit pasti akan kalah. Frenzy menggaruk kepalanya saat mendengarnya. Ini memang masalah. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia menatap keduanya dan berkata sambil tersenyum sinis, bukankah masih ada orang di pihak kita yang belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya? Maksudmu Asura bertopeng, Ki Saoyun, dan Huo Wu. Long Chen bertanya. Huo Wu tidak bisa. Terakhir kali di Istana Iblis, dia menunjukkan makna perantara dari hukum karma. Namun Asura bertopeng dan Ki Saoyun belum bergerak. Orang-orang kerajaan ilahi sama sekali tidak mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya, jadi ketika saatnya tiba untuk membatasi peserta, mereka pasti tidak akan diikut sertakan. Frenzy tertawa sinis. Apakah kamu menganggap orang lain bodoh? Ketika saatnya tiba, mereka hanya perlu mengatakan bahwa mereka yang telah memahami makna hakiki hukum tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Maka Ki Saoyun dan kakak senior akan sia-sia. Yun Xiang memutar matanya ke arah Frenzy. Sungguh ide yang naif. Apakah kamu bodoh? Selama Ki Saoyun dan Asura bertopeng tidak menggunakan makna hukum tertinggi, semuanya akan baik-baik saja. Kata Frenzy. Tidak. Terakhir kali, kakak senior pergi kemana-mana bersamamu untuk memberikan pengetahuan. Orang-orang di kerajaan ilahi akan dapat dengan mudah mengetahuinya. Adapun Ki Saoyun. Kamu juga tahu bahwa Ras Kilin tidak bersatu. Bagaimana jika orang egois seperti Ki Siong muncul dan membocorkan informasi? Pada saat itu, kita akan menembak kaki kita sendiri. Masalah ini perlu dipecahkan dari akarnya. Dengan kata lain, kami harus berpartisipasi dalam kompetisi secara pribadi untuk memperoleh kesempatan memperoleh hadiah. Kata Yun Xiang, dia sudah mempertimbangkan semua aspek. 3.967 Si Gila berpikir sejenak, lalu memandang kedua orang itu dan bertanya, Kalau begitu, mengapa kita tidak berdiskusi dengan mereka terlebih dahulu dan melihat bagaimana sikap mereka? Baiklah. Tapi tidak perlu terburu-buru. Kita akan membicarakannya setelah persidangan harta karun ilahi awan surgawi selesai. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, Ada satu hal lagi. Ras Dewa Kerajaan Ilahi dan Ras Naga Ilahi Emas Ungu mudah dibedakan, tetapi manusia Kerajaan Ilahi tidak berbeda dengan manusia alam awan surgawi. Jika mereka berbaur dengan orang banyak, kita tidak akan tahu kalau mereka berasal dari Kerajaan Ilahi. Kita harus memikirkan cara untuk membedakannya, sehingga mereka tidak akan bisa menipu kita di alam awan surgawi di masa mendatang. Kata Yun Xiang. Long Chen dan Mat Man saling berpandangan dan menggelengkan kepala, Sejujurnya, tidak ada cara untuk menyelesaikan masalahmu ini. Karena manusia semua sama, walaupun pakai baju yang berbeda-beda, asal orang yang memakai baju yang sama juga, bisakah membedakannya? Tentu saja. Mereka juga dapat membuat beberapa tanda khusus. Namun setelah pihak lain melihatnya, mereka juga dapat membuat tanda yang sama di tubuhnya. Kecuali mereka memikirkan sesuatu seperti tanda yang tidak dimiliki Kerajaan Ilahi. Tunggu. Tiba-tiba. Mata Long Chen berbinar saat dia menatap Mat Man dan berkata, Kamu bisa. Aku. Orang gila itu tercengang. Iya, kau memiliki sumber segala kejahatan, jadi kau seharusnya bisa meninggalkan jejak pada semua makhluk di alam awan surgawi. Dengan cara ini, bukankah akan mudah untuk membedakannya? Long Chen tertawa. Itu tidak akan berhasil. Jika aku benar-benar meninggalkan jejak sumber segala kejahatan pada setiap orang, maka mereka hanya bisa mengandalkan penyerapan kekuatan kejahatan untuk berkultivasi di masa depan. Tidak apa-apa bagi makhluk di alam penguasa, lagi pula, mereka mengandalkan pemahaman akan makna mendalam dari hukum, jadi itu tidak akan banyak memengaruhi mereka. Namun bagi makhluk di bawah alam penguasa, mereka pasti memiliki kekuatan jahat. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Long Chen berpikir sejenak dan berkata, Kalau begitu, mengapa kamu tidak meninggalkan jejak kekuatan semua kejahatan di tubuh setiap orang, sehingga dapat dengan mudah dibedakan. Ada begitu banyak makhluk di alam awan surgawi. Jika aku meninggalkan jejak kekuatan jahat pada masing-masing makhluk, berapa banyak kekuatan jahat yang dibutuhkan? Saya khawatir bahkan jika saya menyerap semua kekuatan jahat alam awan surgawi, saya tetap tidak akan mampu melakukannya. Orang gila memutar matanya. Long Chen juga terdiam. Sebenarnya, tidak perlu dipikirkan. Orang-orang dari kerajaan ilahi selalu membanggakan diri sebagai orang-orang yang luar biasa. Bagaimana mungkin mereka berpura-pura menjadi orang-orang dari alam awan langit? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Lebih baik aman daripada menyesal. Yun Xiang berkata dengan khawatir. Orang gila itu berkata, jika kau benar-benar khawatir, maka kita hanya bisa menyegel dua pintu masuk ke tanah para dewa terkubur dan tidak membiarkan mereka memasuki alam awan langit. Ini bukan solusi jangka panjang. Begitu pertandingan persahabatan dimulai, kedua belah pihak pasti akan bertemu. Menyegel pintu masuk mungkin tidak akan sepenuhnya aman. Lupakan. Anggap saja aku tidak menyebutkannya. Yun Xiang melambaikan tangannya. Ini memang tugas yang sangat sulit. Sekalipun hal itu dapat dilakukan, hal itu akan menghabiskan banyak tenaga manusia, sumber daya, dan waktu. Lebih-lebih lagi. Perkataan matman itu ada artinya. Orang-orang dari kerajaan ilahi selalu sombong dan berwibawa. Kemungkinan mereka berpura-pura menjadi orang-orang dari alam awan langit sangatlah rendah. Tiba-tiba, orang gila itu menyeringai dan menatap mereka berdua. Sebenarnya, ada cara lain. Cara apa? Keduanya mencurigakan. Bunuhlah jalan kami menuju kerajaan ilahi. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Sebaliknya, kerajaan ilahi harus mengkhawatirkan apakah kita akan berpura-pura menjadi orang-orang kerajaan ilahi dan menimbulkan masalah di kerajaan ilahi. Orang gila itu tertawa. Long Chen tersenyum tak berdaya. Setelah sekian lama, dia masih ingin mendorongnya untuk memasuki kerajaan ilahi. Setengah tahun kemudian, ujian di alam awan langit telah berakhir. Makhluk yang sampai di ujung pasti telah memperoleh banyak keberuntungan. Sebenarnya ada manfaat lain dari uji coba semacam ini. Itu untuk menggali bakat. Beberapa makhluk sangat berbakat tetapi tidak memiliki sumber daya, jadi kinerja mereka biasa-biasa saja. Dan ujian ini disaksikan oleh empat binatang penjaga. Bahkan di alam awan langit, mereka dapat melihat dengan jelas situasi setiap orang, jadi mudah untuk menemukan bakat. Begitu mereka menemukan bakat, mereka secara alami akan fokus pada pelatihannya. Misalnya, kali ini, keempat binatang penjaga menemukan lebih dari selusin anak muda yang memiliki bakat yang sangat langka. Orang-orang muda ini hanya berada di alam abadi. Namun di alam awan langit, keberanian, nyali, dan cara yang mereka tunjukkan jauh lebih hebat dibanding makhluk-makhluk di alam dominator. Setelah kejadian, keempat binatang penjaga juga sengaja meninggalkan lebih dari selusin orang. Ternyata orang-orang ini adalah murid biasa dari istana iblis, istana langit, aliansi penggarap jahat, dan istana ilahi. Setelah bertanya-tanya, keempat binatang penjaga itu secara pribadi mengirim mereka kembali dan memberi tahu penatuah huo dan raksasa lainnya untuk melatih mereka dengan baik. Langsung! Belasan orang ini langsung dipromosikan menjadi murid inti dan menikmati perlakuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan jika mereka tidak memiliki penghargaan dari empat binatang penjaga, dengan kultifasi mereka, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menjadi murid inti? Bisa dikatakan demikian. Uji coba ini memungkinkan mereka untuk langsung melompati gerbang naga dan terbang ke langit. Melihat manfaat dari uji coba tersebut, yang lain juga menantikan pembukaan alam awan langit berikutnya. Tapi lain kali. Mereka harus menunggu selama seratus tahun. Karena keempat binatang penjaga telah menetapkan aturan bahwa alam awan langit akan dibuka setiap seratus tahun sekali. Tanah para dewa yang terkubur. Dalam enam bulan terakhir, orang-orang di kerajaan ilahi lebih jujur dari yang diharapkan. Tidak ada yang menyelinap keluar dari tanah para dewa yang terkubur dan berkultifasi di area inti. Setengah tahun berlalu. Tempat ini juga telah banyak berubah. Karena ada rentang waktu di sini. Dan itu adalah rentang waktu yang berlangsung lima ribu tahun sehari. Setengah tahun itu seratus delapan puluh hari, lima ribu tahun sehari, itu berarti sembilan ratus ribu tahun. Setelah sembilan ratus ribu tahun, pohon-pohon yang mengjulang tinggi telah tumbuh di sini. Bumi yang semula rusak pun telah pulih kembali vitalitasnya. Bahkan tempat-tempat lain di wilayah inti pun terpengaruh oleh tempat ini dan menjadi penuh vitalitas. Frenzy dan dua orang lainnya selalu ada di sana. Dan mereka juga menyiapkan kelompok waktu kecil untuk mengolah dan memantau orang-orang di kerajaan ilahi. Setelah bertahun-tahun berkultifasi, Frenzy dapat merasakan bahwa hukum kehidupan dan kematian akan segera menerobos. Pada hari ini, setelah menerima berita bahwa ujian alam awan langit telah berakhir, ketiganya bangkit dan berjalan keluar dari susunan waktu dan terbang menuju puncak gunung. Di puncak gunung ini terdapat dua pelataran. Itu adalah kediaman Ryuko dan Jiang Yunsuang. Di halaman, lima orang duduk mengelilingi meja. Jiang Yunsuang menuangkan teh dan berkata sambil tersenyum, mengapa saya tidak melihat Kinfei yang dan Raja Serigala sayap emas. Mereka tidak akan tetap marah pada kita, kan? Tidak perlu menuangkan teh untukku. Frenzy mengeluarkan sebotol anggur dewa, mengangkat kepalanya dan minum seteguk, lalu berkata, jangan khawatir tentang Kin tua dan yang lainnya. Katakan saja padaku, bagaimana kita akan mengatur kompetisi persahabatan ini. Jiang Yunsuang meletakkan teko dan berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa bertindak sewenang-wenang dalam masalah ini. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Pendapat kami. Frenzy melirik Ryuko, lalu menatap Jiang Yunsuang dan berkata, pertama-tama, kita jelas tidak bisa membunuh siapapun. Tentu saja. Jika kita membunuh seseorang, apakah itu masih bisa disebut kompetisi persahabatan? Jiang Yunsuang terkekeh. Mata Frenzy berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, kedua, karena ini hanya kompetisi persahabatan, apakah siapapun boleh berpartisipasi. Tentu saja. Semua orang dapat berpartisipasi. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua pun dapat berpartisipasi. Jiang Yunsuang mengangguk. Frenzy, Longchen, dan Yunzi yang saling memandang, dan senyum melintas di mata mereka. Tetapi, Jiang Yunsuang mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, persaingan persahabatan ini dapat dianggap sebagai keuntungan bagi mereka yang lebih lemah. Orang-orang seperti kita yang telah menguasai misteri utama dari hukum terkuat seharusnya tidak ikut bersenang-senang. Ketika ketiganya mendengar ini, sudut mulut mereka berkedut sedikit. Benar saja, hal itu membatasi mereka yang telah menguasai misteri utama dari hukum yang paling kuat. Ryuko melihat perubahan ekspresi ketiga orang itu, dan ada sedikit ejekan di matanya. Dia berkata sambil tersenyum, aku yakin kalian bertiga tidak keberatan dengan ini, kan? Tentu saja tidak. Ketiganya menggelengkan kepala. Bagaimana mereka bisa berkata demikian dalam situasi seperti ini? Jika mereka benar-benar berani mengatakannya, pihak lain pasti akan membenci mereka dalam hati. Ryuko tertawa dan berkata, kalian bertiga memang orang yang menyayangi orang lain seperti menyayangi anak sendiri. Aku mengagumi kalian. Mencintai orang seperti mencintai anak-anak mereka. Kata-kata ini terlalu serius. Kami bukan kaisar, dan mereka bukan rakyat. Semua orang setara. Longchen melambaikan tangannya. Ryuko terkejut dan segera tersenyum meminta maaf. Saya bersikap kasar. Longchen tersenyum dan berkata, apakah kamu melihatnya? Dengan sikap seperti ini, apa yang bisa kita katakan? Frenzy dan Yun Xiang menatap Ryuko dan Jiang Yun Suang. Itu memang perubahan 180 derajat. Maka kemungkinan besar ada konspirasi. Jiang Yun Suang memegang cangkir teh, menatap Frenzy dan dua orang lainnya, menyesap tehnya, dan berkata sambil tersenyum, karena tidak ada yang keberatan, maka aturan ini ditetapkan. Oke. Mari kita lanjutkan pembahasan masalah lainnya. Frenzy mengangguk. Tiga hari kemudian, berita tentang persaingan persahabatan antara kerajaan ilahi dan alam awan langit menyebar di alam awan langit. Bagaimana situasinya? Kerajaan ilahi dan alam awan langit kita bagaikan api dan air. Mengapa mereka sekarang mengadakan kompetisi persahabatan? Apa saja hal-hal besar yang berada di luar pikiran? Begitu berita ini keluar, banyak sekali orang yang terkejut. Terutama saat mereka mengetahui tentang hadiah dari kompetisi persahabatan ini, hal itu secara langsung membuat makhluk di alam awan langit menjadi heboh. Seribu miniatur hukum biasa dan seratus miniatur hukum tertinggi. Sepuluh warisan kedalaman tertinggi hukum biasa dan lima warisan kedalaman tertinggi hukum tertinggi. Semua orang tidak asing dengan miniatur hukum, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang warisan kedalaman yang utama. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan warisan kedalaman tertinggi, bukankah mereka akan langsung terbang ke langit? Bisakah semua orang berpartisipasi? Ya. Kecuali makhluk yang menguasai kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi, semua orang dapat berpartisipasi. Dengan kata lain, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperoleh penghargaan ini. Saya ingin berpartisipasi. Jangan hentikan aku. Belum lagi warisan yang sangat mendalam, bahkan mendapatkan miniatur hukum biasa saja merupakan sebuah keberuntungan yang besar. Tidak seorang pun dapat menghentikanmu, tetapi dengan tingkat kultivasi alam abadi milikmu, tidak ada gunanya untuk lari. Tepat. Belum lagi kultivasi alam abadi, bahkan pembangkit tenaga alam dominator pun tidak akan mampu melawan generasi muda kerajaan ilahi. Saya mendengar bahwa ada lebih dari 100 ribu orang dari kerajaan ilahi yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Dan ada beberapa di antara mereka yang menguasai kedalaman hukum-hukum biasa. Kalau begitu, mari kita coba peruntungan kita. Lagi pula, aturan kompetisi menyatakan bahwa kita tidak boleh saling membunuh. Itu masuk akal. Ayo pergi, aku ikut denganmu. Aku juga akan pergi. Ini adalah berita yang mengembirakan. Banyak sekali makhluk yang menjadi gila karenanya. Bahkan mereka yang berada di bawah alam abadi pun menuju ke tanah para dewa yang terkubur, berharap mendapat keberuntungan. Karena lokasi lomba persahabatan itu berada di wilayah tengah negeri para dewa terkubur. Pada hari berita itu keluar, sejumlah besar makhluk bergegas memasuki tanah para dewa yang terkubur. Ada manusia, binatang buas. Bahkan orang-orang dari tiga ras utama tidak bisa tetap tenang. Karena pahala yang didapat lebih menggiurkan daripada harta karun alam awan langit. 3.968 Benua Barat Di sebuah desa pegunungan terpencil. Ada puluhan keluarga yang tinggal di sini, dengan jumlah total lebih dari 200 orang. Di tempat seperti alam awan langit, tak seorang pun akan memperhatikan desa pegunungan sekecil itu. Pada saat ini, di luar desa, seorang pemuda berpakaian kain kabung berdiri, menari dengan tenang mengikuti matahari di Cakrawala. Penampilannya sangat biasa, dan auranya sangat lemah. Tidak jauh dari pintu keluar, ada lebih dari selusin remaja yang sedang bermain. Sesekali, mereka melirik pemuda itu dengan sedikit keraguan di wajah kekanak-kanakan mereka. Kaka, mengapa kamu berdiri di sini dengan linglung? Seorang gadis berusia 11 atau 12 tahun mengumpulkan keberaniannya, berlari ke sisi pemuda itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu mengalihkan pandangannya, dan senyum muncul di wajahnya yang tenang. Ia menatap gadis itu dan berkata, Aku tidak linglung, aku berada di bawah matahari terbenam. Kita bisa melihat matahari terbenam setiap hari, apa yang bisa dilihat di sana? Gadis itu mengerucutkan bibirnya dan terkikik, Kaka, aku tahu kamu pasti merindukan keluargamu. Hah! Pemuda itu tertegun. Para remaja lainnya juga berlari dan mengelilingi pemuda itu. Kaka, kamu sudah berada di desa kami selama dua bulan. Kami masih belum tahu dari mana asalmu. Dan namamu, aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya. Kaka, siapakah kamu? Mereka semua menatap pemuda itu dengan polos. Itu aku. Pemuda itu terkekeh, menatap sekelompok remaja itu, dan berkata, Namaku Kin Feiyang, apakah kalian percaya? Anda. Kamu Kin Feiyang. Mustahil. Jangan pikir kamu bisa membodohi kami hanya karena kami anak-anak. Senior Kin, meskipun kami belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, kami pernah mendengar tentangnya. Dan beberapa waktu lalu, saya melihat potretnya. Kamu sama sekali tidak mirip dia. Sekelompok anak itu langsung mulai berceloteh. Dan ketika mereka membicarakan Kin Feiyang, mereka semua berseri-seri, dan mata besar mereka penuh dengan kekaguman. Kaka, tidak baik bagimu untuk berpura-pura menjadi senior Kin. Kamu harus jujur, tahu. Gadis itu pun meletakkan tangannya di pinggangnya dan menguliahi pemuda itu seperti orang dewasa. Senior. Pemuda itu tertegun dan menyentuh hidungnya. Dia telah menjadi senior di mata anak-anak ini. Itu benar. Pria muda ini adalah Kin Feiyang. Namun, sebelum datang ke desa ini, dia sudah mengubah penampilannya. Apakah kamu mendengarnya? Melihat Kin Feiyang tidak menjawab, gadis muda itu menegur. Aku mendengarmu, aku mendengarmu. Saya minta maaf. Aku seharusnya tidak menyamar sebagai senior Kin Feiyang. Kin Feiyang mengangguk sambil tersenyum dan mengusap kepala gadis itu. Sungguh anak yang lucu. Itu benar. Gadis itu mengangguk puas dan bertanya, lalu siapa namamu? Gu Feng. Kin Feiyang tersenyum. Apa maksudmu? Gadis itu sedikit tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya itu bukan nama orang penting. Sepertinya kamu tidak menirunya kali ini. Kin Feiyang tersenyum pahit. Gadis kecil ini terlalu realistis. Seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun bertanya, kakak Gu Feng, di mana rumahmu? Rumahku. Rumahku berada di suatu tempat yang sangat, sangat jauh. Kin Feiyang tersenyum. Berapa jauh? Anak itu penasaran. Sangat jauh. Kin Feiyang tersenyum. Baiklah, jangan tanya lagi. Kakak Gu Feng pasti akan merasa tidak nyaman nanti. Gadis muda itu menegur sekelompok remaja. Tidak nyaman. Kin Feiyang tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa saya merasa tidak nyaman? Ayahku pernah mengatakannya sebelumnya. Secara umum, ketika orang mengatakan bahwa tempat itu sangat, sangat jauh, itu berarti bahwa anggota keluarga mereka telah meninggal dunia dan mereka tidak memiliki rumah. Gadis muda itu menatap Kin Feiyang dengan serius dan berkata. Benarkah begitu? Kin Feiyang tertawa tanpa sadar. Kakak Gu Feng, jangan bersedih. Bagaimanapun, kamu sudah datang ke desa kami dan kakek kepala desa telah mengizinkanmu untuk tinggal. Kamu bisa tinggal di sini dengan tenang. Di masa depan, kami akan menjadi keluargamu. Gadis muda itu terkikik. Oke. Terima kasih. Kin Feiyang tersentuh. Pada saat ini, Kin Feiyang sepertinya merasakan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kehampaan di depannya. Dia melihat sosok hitam menerobos udara seperti kilat dan mendarat di pintu masuk desa. Dia adalah seorang pria muda berusia dua puluhan. Kulitnya agak gelap dan otot-ototnya terbentuk dengan baik. Dia seperti binatang buas, penuh dengan aura pemberani. Kakak da zuang. Gadis muda itu bergegas mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Para remaja lainnya pun mengerumuni. Pemuda itu menggaruk hidung gadis kecil itu dan berkata sambil tersenyum, Jiah kecil, apakah kamu nakal lagi? Tidak. Saya baru saja mengobrol dengan kakak Gu Feng sebentar. Gadis muda itu menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Pemuda itu tercengang. Ia menatap Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Jadi namamu Gu Feng? Iya. Kin Feiyang mengangguk. Dia sudah tinggal di desa ini selama dua bulan. Meskipun penduduk desa menerimanya, mereka tidak banyak berkomunikasi dengannya. Lagi pula, menghadapi orang asing, mereka pasti akan waspada. Nama saya Sen Da Zuang. Anda bisa memanggil saya Da Zuang. Kata pemuda itu. Aku tahu. Kin Feiyang mengangguk dan tersenyum. Sen Da Zuang adalah cucu kepala desa dan satu-satunya orang di desa yang berhasil menembus alam dewa perang. Bagi penduduk desa, Sen Da Zuang adalah harapan semua orang. Meskipun mereka tidak banyak berkomunikasi di masa lalu, dia, yang telah melihat banyak orang, telah lama melihat bahwa Sen Da Zuang ini jujur dan setia. Meskipun bakatnya tidak banyak, kepribadiannya sangat sederhana. Sen Da Zuang bertanya, Gu Feng, kamu sudah berada di desa kami selama dua bulan. Jika kamu tidak kembali dalam waktu yang lama, apakah keluargamu tidak akan khawatir? Mendengar ini, gadis muda itu buru-buru menarik tangan Sen Da Zuang dan berkata dengan suara rendah, kakak Da Zuang, jangan bicara lagi. Ada apa? Sen Da Zuang bingung. Keluarga kakak Gu Feng semuanya telah meninggal dunia. Kita tidak bisa membiarkan dia mengingat hal-hal menyedihkan ini. Kata gadis muda itu. Apa? Sen Da Zuang terkejut. Dia buru-buru menatap Qin Fei Yang dan meminta maaf. Maaf, saya tidak tahu tentang ini. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Gadis kecil ini benar-benar menerimanya begitu saja. Lupakan. Dia terlalu malas untuk menjelaskan. Da Zuang, kamu kembali. Tiba-tiba, suara serak terdengar di desa. Semua orang menoleh dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar sambil membawa tongkat. Ia kurus dan pincang, seakan-akan akan jatuh jika tertiup angin. Orang tua ini adalah kepala desa. Kultivasinya tidak kuat. Kaisar Perang Bintang Sembilan Ketika Qin Fei Yang datang ke desa dan melihat lelaki tua itu untuk pertama kalinya, dia sudah menyadari bahwa umur orang ini sudah mendekati akhir. Paling lama, dia hanya punya waktu seratus tahun lagi. Bagi seorang Kaisar Perang Bintang Sembilan, jika dia tidak dapat melangkah ke alam dewa perang, hidupnya akan berakhir cepat atau lambat. Kakek. Sen Da Zuang bergegas maju untuk menopang lelaki tua itu. Orang tua itu berjalan di depan Qin Fei Yang dan berkata sambil tersenyum serak, Adik kecil, apakah kamu terbiasa tinggal di sini? Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Qin Fei Yang buru-buru mengangguk. Jangan pedulikan itu. Lagi pula, kamu orang asing. Tidak ada yang berani berbicara denganmu. Tapi tadi, saat aku di rumah, aku melihatmu berbicara dengan anak-anak ini. Kurasa kamu bukan orang jahat. Jika kamu benar-benar tidak punya tujuan, mengapa kamu tidak mendengarkan Xiao Jia dan tetap tinggal di sini? Kata orang tua itu. Terima kasih, orang tua. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih kembali. Anak muda zaman sekarang banyak yang tertekan. Itu tidak mudah. Orang tua itu melambaikan tangannya. Melihat percakapan antara keduanya telah berakhir, Sen Da Zuang buru-buru menatap lelaki tua itu dan berkata, Kakek, saya mendengar kabar baik di kota hari ini. Kabar baik apa? Sebelum lelaki tua itu sempat berbicara, sekelompok anak bertanya terlebih dahulu. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau bisa pergi dan bermain dulu. Sen Da Zuang melambaikan tangannya. Tidak. Kami ingin mendengarkan. Sekelompok remaja itu menggelengkan kepala. Bersikaplah baik, atau saudara Da Zuang akan marah. Sen Da Zuang langsung memasang wajah datar dan menatap sekelompok anak-anak itu. Sekalipun Anda marah, kami tidak takut. Seorang anak laki-laki berusia 5 atau 6 tahun yang hidungnya meler bergumam. Hah. Sen Da Zuang tercengang. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Sulit untuk tidak menyukai anak-anak ini. Orang tua itu pun menggelengkan kepalanya dan menatap gadis itu, Xiao Jia Jia, ajak semua orang bermain. Tidak bisakah aku mendengarkan juga? Usiaku sekarang sudah 12 tahun. Aku sudah dianggap dewasa. Kata gadis itu. Usia 12 tahun dianggap dewasa. Sen Da Zuang tidak berdaya dan mendesak, cepat pergi. Ketika saudara Da Zuang kembali ke kota, aku akan membawamu bersamaku. Benar-benar. Jangan berbohong padaku. Gadis itu langsung kegirangan. Aku tentu tidak akan berbohong padamu. Sen Da Zuang mengangguk dan berjanji. Oke. Anak gadis itu mengangguk senang lalu menoleh ke arah segerombolan anak-anak sambil mengomel. Orang dewasa saja ngobrol, ngapain kalian anak-anak ikut bersenang-senang. Cepat pergi. Tak perlu dikatakan, itu sungguh berguna. Gadis ini adalah raja bagi anak-anak di desa. Sen Da Zuang melihat pemandangan ini dengan heran dan tersenyum pahit, apakah saya seorang yang gagal. Bahkan gadis kecil seperti dia lebih menakutkan dariku. Kamu baru saja mengetahuinya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu bertanya, apa kabar baiknya? Sen Da Zuang memandang Kin Fei Yang lagi. Saya akan pergi. Kin Fei Yang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tidak perlu, tidak perlu. Ini mungkin kabar baik untuk Anda juga. Sen Da Zuang buru-buru berkata, Hmm. Kin Fei Yang terkejut dan berhenti, lalu berbalik menatap Sen Da Zuang dengan rasa ingin tahu. Sen Da Zuang berkata, Ketika saya pergi ke kota hari ini, saya mendengar bahwa alam Tianyun dan kerajaan ilahi akan mengadakan pertandingan persahabatan. Pertandingan persahabatan. Orang tua itu tertegun. Mata Kin Fei Yang berkedip karena terkejut. Ini dimulai secepat ini. Kalau begitu, tampaknya ujian di alam Tianyun sudah berakhir. Saya mendengar bahwa hadiah untuk pertandingan persahabatan ini sangat besar. Sen Da Zuang memandang Kin Fei Yang dan lelaki tua itu dan berkata dengan penuh semangat. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu pun terkejut. Hukum miniatur apa, warisan hakiki apa, itu benar-benar di luar jangkauan pemahamannya. Kakek, aku ingin ikut pertandingan persahabatan. Sen Da Zuang tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Kin Fei Yang sangat ketakutan. Sungguh lelucon. Dengan tingkat kultifasi dewa perang yang kau miliki, apa bedanya ikut serta dalam pertandingan persahabatan dan mencari kematian? Da Zuang, apakah kamu sakit? Orang tua itu tertegun sejenak, lalu dia sadar kembali dan menyentuh dahi Sen Da Zuang dengan ekspresi terkejut. Kakek, saya tidak sakit. Sen Da Zuang dengan lembut menepis tangan lelaki tua itu dan mendesah, aku tahu bahwa dengan kekuatanku, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan persahabatan, tetapi aku masih ingin mencoba keberuntunganku. 3.969 Da Zuang, bisakah kamu mengandalkan keberuntungan untuk hal semacam ini? Bangun! Terakhir kali kamu pergi ke harta karun surgawi awan, aku sudah bilang padamu untuk tidak pergi, tetapi kamu tidak percaya padaku. Pada akhirnya, kamu hampir kehilangan nyawamu. Orang tua itu buru-buru membujuk. Da Zuang, kamu pergi ke harta karun ilahi awan surgawi. Qin Fei yang menatap Sen Da Zuang dengan bingung. Dia datang ke desa ini 2 bulan lalu. Uji coba harta karun ilahi awan surgawi telah dimulai setengah tahun lalu, jadi Sen Da Zuang telah kembali saat itu. Selama ini, tak seorang pun di desanya yang membicarakan hal ini, jadi baru dia yang mengetahuinya sekarang. Sen Da Zuang melirik lelaki tua itu, lalu menatap Qin Fei yang dan mengangguk. Ya, tapi laut awan surgawi terlalu berbahaya. Jika binatang laut itu tidak menunjukkan belas kasihan, aku pasti sudah mati di laut awan surgawi. Ekspresinya penuh kekecewaan. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apakah kamu sangat ingin mendapatkan benda-benda suci itu? Sen Da Zuang mendengar ini dan berkata dengan marah, saya tidak tertarik pada benda-benda suci itu. Tidak tertarik. Qin Fei yang tertegun dan bingung. Karena kamu tidak tertarik, mengapa kamu berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan dan harta karun surgawi? Saya. Sen Da Zuang menundukkan kepalanya, tampak sangat kesakitan. Semua ini karena aku. Orang tua itu menepuk bahu Sen Da Zuang dan menatap Qin Fei yang lalu mendesah. Karena kamu. Qin Fei yang mengerutkan kening. Ya. Kamu tidak tahu situasi orang tua Da Zuang, kan? Tahun itu, mereka meninggal dalam kecelakaan tak lama setelah melahirkan Da Zuang. Akulah yang dengan susah payah membesarkan Da Zuang. Dan Da Zuang adalah orang yang sangat berbakti. Melihat waktuku semakin dekat, dia jadi gelisah. Jadi, selama ini dia mencari cara untuk memperpanjang hidupku. Dia pergi ke Heaven Cloud Divine Treasury karena dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan harta karun yang bisa memperpanjang umurnya. Orang tua itu mendesah. Begitulah kenyataannya. Qin Fei yang menganggup mengerti dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu pernah minum pil pemanjang hidup? Saya sudah meminumnya sejak lama. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena bersikap bodoh. Setelah bertahun-tahun, aku terjebak di alam kaisar pertempuran bintang sembilan. Aku bahkan tidak bisa menerobos ke alam dewa palsu. Kalau tidak, mengapa aku membutuhkan Da Zuang untuk berlarian demi aku? Orang tua itu mendesah. Qin Fei yang menatap lelaki tua itu dan Sen Da Zuang. Setelah terdiam cukup lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika kalian ikut serta dalam kompetisi persahabatan, kalian mungkin tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang umur kakekmu. Kita setidaknya harus mencoba. Kata Sen Da Zuang. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan menyesalinya. Qin Fei yang bertanya. Saya tidak pernah menyesalinya. Sen Da Zuang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi tekat. Sebelum menghadapi kematian, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Qin Fei yang tersenyum tipis. Kamu tidak percaya padaku. Sen Da Zuang mengerutkan kening. Qin Fei yang menatap Sen Da Zuang cukup lama. Kemudian dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan tornado setinggi 30 ribu meter muncul di atas desa. Angin menderu, dan pasir serta kerikil beterbangan ke udara. Itu memancarkan aura penghancur dunia. Ini. Sen Da Zuang terkejut. Orang tua itu dan segerombolan anak-anak yang tidak jauh dari situ pun ikut mengangkat kepala dan menatap tornado itu dengan ngeri. Dia menciptakan tornado yang mengerikan hanya dengan lambayan tangannya. Metode macam apa itu? Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Bersamaan dengan teriakan itu, penduduk desa lainnya juga berlarian keluar rumah. Ketika mereka melihat tornado di langit, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Kepala desa, dari mana datangnya tornado ini? Beberapa lelaki setengah bayar berlari ke arah lelaki tua itu dan bertanya dengan kaget. Lelaki tua itu tampaknya tidak mendengar mereka. Ia menatap tornado di langit untuk waktu yang lama, tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Da Zuang, bisakah kau merasakan betapa mengerikannya tornado ini? Qin Fei yang berkata sambil tersenyum. Sen Da Zuang gemetar. Dia menarik kembali pandangannya dan menatap Qin Fei yang dengan kaget. Qin Fei yang tidak pernah bertarung selama dua bulan sejak dia datang ke sini. Auranya sangat lemah, sehingga orang-orang di desa mengira dia hanyalah seorang pemuda biasa. Mereka tidak menyangka dia mempunyai metode yang begitu mengerikan. Tornado di depannya membuatnya merasa seperti sedang berhadapan dengan dewa kematian. Ia jatuh ke jurang ketakutan dan keputus asaan. Tornado ini dapat membunuhmu dalam sekejap. Sekarang, mari kita lihat apakah kamu berani menghadapi kematian. Qin Fei yang tersenyum. Mata Sen Da Zuang bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dialah yang menyebabkan tornado ini? Penduduk desa menatap Qin Fei yang dengan kaget. Sen Da Zuang berkata, dia tidak menyebabkannya. Dia menciptakannya dengan lambayan tangannya. Apa? Dia menciptakan tornado yang mengerikan hanya dengan lambayan tangannya. Kakak, kamu siapa? Semua orang terkejut. Di depan mereka, metode ini benar-benar tak tertandingi. Karena basis kultivasi mereka adalah battle master dan battle emperor biasa. Kelompok anak-anak itu hanyalah orang biasa. Mereka tidak memiliki dasar kultivasi apapun. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, jangan panik, semuanya. Aku tidak bermaksud jahat. Kau menciptakan tornado yang mengerikan dan menyebabkan Da Zuang tewas. Bagaimana kau bisa bilang kau tidak bermaksud jahat? Sudah lama aku tahu kalau kamu tidak punya niat baik. Kepala desa, cepatlah dan usir dia. Mungkin dia datang ke desa kita dengan motif tersembunyi. Penduduk desa berbicara satu demi satu, mata mereka dipenuhi kemarahan. Orang tua itu akhirnya sadar kembali dan menatap Qin Fei yang dengan suara gemetar. Dia menatap penduduk desa dan berkata dengan suara serak, diamlah. Kepala desa, latar belakangnya tidak diketahui. Kami tidak tahu apakah dia baik atau jahat. Orang seperti ini tidak bisa ditinggalkan di desa. Cepat dan usir dia. Kalau tidak, dia akan membawa masalah bagi kita. Raungan kemarahan terus berlanjut. Saudara Gu Feng bukan orang jahat. Gadis itu berlari dan berdiri di depan Qin Fei yang dan berkata dengan marah. Xiao Jia, apa yang sedang kamu lakukan? Kemarilah. Ekspresi sepasang suami istri setengah baya berubah seketika. Mereka buru-buru melihat ke arah gadis kecil itu dan berteriak. Mereka adalah orang tua gadis itu. Ayah, Ibu, kakak Gu Feng sebenarnya bukan orang jahat. Dia juga sangat menyedihkan. Kita tidak bisa menindasnya seperti ini. Gadis kecil itu menatap pasangan paru baya itu dengan penuh permohonan. Anakku, mengapa kamu begitu tidak patuh? Wanita paru baya itu berlari mendekat dan menarik gadis kecil itu. Kemudian, dia berbalik dan berlari menjauh, menjauh dari Qin Fei Yang. Ibu, kakak Gu Feng. Gadis kecil itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita paru baya itu langsung menutup mulutnya. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Qin Fei Yang tidak bisa menahan senyum getir di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak seharusnya mencampuri urusan orang lain. Kalau tidak, mengapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Lelaki tua itu melirik penduduk desa di sekitarnya dan membungkuk kepada Qin Fei Yang. Saya Shen Mulin. Salam, Tuan. Orang tua, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei Yang buru-buru membantu Shen Mulin berdiri. Saya buta seperti kelelawar. Setelah sekian lama berinteraksi dengan Anda, saya tidak tahu bahwa Anda adalah orang besar yang penyendiri. Tolong bermurah hati dan jangan bertengkar dengan orang-orang bodoh seperti kami. Orang tua itu sedikit panik. Meskipun lelaki di depannya tampak muda, dilihat dari aura yang dipancarkan badai, dia pasti telah mencapai tingkatan mampu menembus langit dan bumi. Orang-orang kuat seperti ini biasanya adalah penguasa yang kejam dan tidak kenal ampun. Mereka tidak akan menoleransi orang lain yang berperilaku kejam. Oleh karena itu, dia khawatir sikap semua orang saat ini akan membuat Qin Fei Yang marah. Kamu melebih-lebihkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sambil menatap lelaki tua itu dan penduduk desa di sekitarnya, dia berkata, saya harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena kebaikan hati Anda untuk menerima saya, saya tidak akan tahu harus kemana. Lalu siapa kamu? Apa maksudmu dengan melakukan ini sekarang? Seseorang bertanya. Nama saya Gu Feng. Saya berasal dari tempat kecil yang tidak terkenal. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Singkatnya, saya tidak akan melakukan apapun yang dapat menyakiti siapapun. Adapun apa yang sedang aku lakukan sekarang? Qin Fei Yang memandang Shen Dazuang dan berkata, apakah kamu berani pergi? Saya. Shen Dazuang menatap badai itu lagi, matanya penuh ketakutan. Dazuang, jangan impulsif. Shen Mulin berkata buru-buru. Apa yang ingin kamu lakukan? Seorang pria parubaya menatap Qin Fei Yang dengan marah. Qin Fei Yang mengabaikannya. Melihat Shen Dazuang yang ragu-ragu, dia berkata, kalau begitu aku akan mengatakannya seperti ini. Dalam badai ini, ada benda suci yang dapat memperpanjang umur kakekmu. Apa? Mata Shen Dazuang tiba-tiba bergetar. Shen Mulin dan penduduk desa juga memandang Qin Fei Yang dengan heran. Benda suci yang dapat memperpanjang hidup seseorang. Bagaimana itu mungkin? Semua orang tahu tentang situasi Shen Mulin. Dia telah meminum pil perpanjangan. Di dunia ini, selain pil perpanjangan, apa lagi yang bisa memperpanjang hidup seseorang? Selama bertahun-tahun, mereka telah berusaha membujuk Shen Dazuang untuk menyerah. Karena tidak ada cara lain untuk memperpanjang hidup seseorang, kecuali Shen Mulin berhasil membuat terobosan. Oleh karena itu, mereka secara alami berpikir bahwa Qin Fei Yang berbohong kepada Shen Dazuang. Gunakan hidupmu untuk menukar hidup kakekmu. Beranikah kau melakukannya? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Shen Dazuang menatap badai dan perlahan mengepalkan tangannya. Dazuang, jangan. Jangan bicara soal apakah ada harta karun di tengah badai ini yang bisa memperpanjang hidup seseorang. Kalaupun ada, itu tidak ada gunanya. Shen Mulin buru-buru menarik tangan Shen Dazuang dan berteriak. Ya, Dazuang, jangan tertipu olehnya. Menurutku, dia sedang berbuat jahat. Enyah. Kami tidak menyambutmu. Enyahlah segera. Semua orang mengumpat Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang mengabaikan mereka dan hanya menatap Shen Dazuang. Shen Dazuang melirik penduduk desa, lalu Shen Mulin, dan terakhir Qin Fei Yang. Tatapan penuh tekad melintas di matanya saat dia berkata, selama aku bisa memperpanjang umur kakekku, aku tidak keberatan mati. Setelah berkata demikian, dia mendorong Shen Mulin dengan lembut dan dengan tegas menyerbu ke dalam badai. Dazuang. Shen Mulin meraung. Qin Fei Yang menatap Shen Dazuang tanpa mengalihkan pandangannya. Saat Shen Dazuang melesat ke langit, ketakutan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh senyuman. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang juga tersenyum. Shen Dazuang memang memiliki hati yang berbakti tanpa keluhan atau penyesalan. Di dunia yang kejam ini, orang seperti itu jarang ada. Segera. Shen Dazuang bergegas ke depan badai dan terjun ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Shen Mulin putus asa. Semua orang di desa juga menunjukkan jejak kesedihan. Namun pada saat itu, badai tornado yang cukup untuk menghancurkan dunia itu tiba-tiba lenyap di angkasa tanpa meninggalkan jejak. Hem. Shen Dazuang tertegun dan dengan cepat mengamati kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Shen Mulin dan penduduk desa lainnya juga tercengang. Dimanakah harta yang dapat memperpanjang hidup seseorang? Mengapa saya tidak melihatnya? Tiba-tiba, sebuah suara muda terdengar. Semua orang memandang gadis kecil itu, hanya melihat gadis kecil itu mengedipkan mata besarnya dan menatap kehampaan, wajah kecilnya penuh kecurigaan. 3970. Itu benar. Dimana harta karun untuk memperpanjang hidupnya? Kau berbohong kepada kami. Penduduk desa juga bereaksi dan melotot ke arah Kinfei Yang. Pada saat yang sama, mata Shen Dazuang juga dipenuhi dengan kekecewaan. Shen Mulin tidak kecewa. Karena sejak awal dia tidak punya banyak harapan. Selama cucunya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Dia melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya dan tersenyum, teman-teman desa, lupakan saja. Jangan mempersulit saudara Gu Feng. Dia mungkin sedang memuji Dazuang dengan melakukan ini. Hmm. Kalau begitu, dia sedang bermain dengan kita. Tidak, kita harus mengusirnya. Kalau tidak, dia akan benar-benar berpikir bahwa kita, penduduk desa, mudah diganggu. Semua orang mengumpat dengan marah. Pada saat ini, Shen Dazuang mendarat di samping Shen Mulin dan memaksakan senyum di wajahnya. Dia menatap semua orang dan berkata, Paman dan Bibi, tidak apa-apa. Setidaknya sekarang, aku telah membuktikan tekadku untuk menyelamatkan kakek. Di masa depan, tidak ada yang akan mengatakan bahwa aku munafik. Anakku, kapan kami mengatakan kamu munafik? Kami melihatmu tumbuh dewasa. Apakah kami masih memahamimu? Demi kakekmu, aku tidak tahu betapa besar penderitaanmu selama ini. Semua orang mendesah, wajah mereka penuh kekhawatiran. Terima kasih. Shen Dazuang tersenyum bodoh. Siapa bilang aku berbohong padamu? Tiba-tiba, terdengar suara tawa samar. Semua orang menatap Kin Feiyang lagi. Termasuk Shen Dazuang. Kakak Gu Feng, apa maksudmu? Jangan bilang kalau kamu benar-benar punya harta yang bisa membantu kepala desa memperpanjang hidupnya. Gadis kecil itu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Kin Feiyang dengan bingung. Kin Feiyang tersenyum tipis dan mengirimkan transmisi suara, dan Wang Chai, berikan aku dan pemuda abadi. Eternal Youth dan juga merupakan pil yang digunakan untuk memperpanjang hidup seseorang. Bahkan jika seseorang telah meminum pil perpanjangan, meminum pil pemuda abadi lagi akan tetap efektif. Lebih-lebih lagi. Efek dari Eternal Youth dan bahkan lebih baik daripada prolonging pil. Seorang pemuda abadi dan dengan satu pola dan sudah cukup untuk memperpanjang hidup seseorang hingga 10 ribu tahun. Pil suci dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 100 ribu tahun. Kalau itu adalah dan pemuda abadi dengan 7 atau 8 ki dan berbentuk naga, itu dapat memperpanjang hidup seseorang hingga 700 atau 800 ribu tahun. Gu Feng, jangan memaksakan diri. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Shen Dazuang kembali sadar dan berjalan ke sisi Qin Fei Yang. Aku tidak berusaha bersikap berani, dan aku benar-benar tidak berbohong kepadamu. Qin Fei Yang tersenyum. Shen Dazuang menatap kosong ke arah Qin Fei Yang. Melihat ekspresi percaya dirinya, mungkinkah orang ini benar-benar memiliki harta yang dapat memperpanjang hidupnya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Shen Mulin dan penduduk desa memandang Qin Fei Yang, dan mereka sangat terkejut. Segera. Dan Wang Cai telah menyiapkan pil awet muda. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pil pemuda abadi muncul. Kekuatan hidup yang agung langsung menyelimuti seluruh area. Total ada delapan pil ki berbentuk naga, semuanya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Begitu banyak ki eliksir berbentuk naga. Semua orang tercengang. Meskipun pil dewa tidaklah langka di alam awan langit, bahkan penduduk desa ini kurang lebih memiliki beberapa pil dewa. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pil suci dengan delapan ki eliksir berbentuk naga dalam hidup mereka. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi adalah. Mereka belum pernah melihat pil yang dikeluarkan Qin Fei Yang. Ini adalah pil awet muda. Efeknya lebih baik daripada pil pemanjang hidup. Ki eliksir berbentuk delapan naga dapat memperpanjang hidup Anda selama delapan ratus ribu tahun. Qin Fei Yang menyerahkan pil itu kepada Shen Dasuang. Delapan ratus ribu tahun, bagi Qin Fei Yang saat ini, hanyalah sekejap mata. Karena di alam kura-kura hitam, pengasingan apapun akan berlangsung lebih dari satu juta tahun. Namun, bagi seseorang seperti Shen Mulin yang hanya seorang kaisar tempur, delapan ratus ribu tahun adalah jangka waktu yang sangat lama. Apa? Dapatkah memperpanjang hidup Anda hingga delapan ratus ribu tahun? Apakah kamu bercanda? Pil awet muda. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Penduduk desa sekitar terkejut dan bingung. Bagi mereka, hal semacam ini hanyalah hayalan belaka. Karena mereka tidak cukup kuat, mereka tidak pernah bersentuhan dengan hal semacam ini. Lebih-lebih lagi, pil awet muda tidak dapat ditemukan di luar. Karena hal itu hanya tercatat dalam kitab suci pil. Dengan kata lain, hanya Qin Fei Yang dan lainnya yang bisa menyempurnakannya. Apakah itu benar-benar berguna? Tetapi Shen Dasuang tidak meminum pil awet muda. Dia menatap Qin Fei Yang. Pada saat ini, suasana hatinya sama seperti orang lain. Dia gugup, tetapi juga memiliki sedikit harapan. Itu sungguh berguna. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Shen Dasuang menatap mata Qin Fei Yang, lalu tiba-tiba meraih pil dan menatap Shen Mulin. Dasuang, kamu seharusnya memikirkannya lagi. Meskipun pil awet muda ini bermanfaat, mungkin ada beberapa efek sampingnya. Beberapa penduduk desa yang lebih tua buru-buru berkata, tidak ada efek samping sama sekali. Orang tua, kalau kau percaya padaku, ambil saja. Jika kamu tidak percaya padaku, anggap saja aku tidak pernah memberikannya kepadamu. Qin Fei Yang memandang Shen Mulin dan tersenyum tipis. Shen Mulin melirik Qin Fei Yang, lalu ke penduduk desa di sekitarnya. Akhirnya, dia melihat ramuan awet muda. Dia tiba-tiba tertawa dan berkata dengan suara serak, desa keluarga Shen kita hanyalah desa kecil dan terpencil. Orang tua ini hanyalah orang yang salah satu kakinya berada di dalam kubur. Tidak ada yang baik tentang dia. Pada titik ini, dia melihat ke arah penduduk desa di sekitarnya dan tersenyum. Orang tua ini benar-benar tidak dapat menemukan alasan bagi Tuan Gu Feng untuk menyakiti orang tua ini. Apapun yang terjadi, kita tidak dapat mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran seorang penjahat. Selesai. Dia mengambil pil dari tangan Shen Dazuang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Semua orang ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Mereka hanya bisa memperhatikan perubahan Shen Mulin dengan saksama. Terutama Shen Dazuang. Jantungnya hampir berada di tenggorokannya. Semua mata kini tertuju pada Shen Mulin. Tidak seorang pun menyadari bahwa Qin Fei Yang telah pergi diam-diam. Seiring berjalannya waktu. Ledakan. Tiba-tiba, vitalitas agung melonjak keluar dari tubuh Shen Mulin. Tubuh tuanya mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Penampilan Shen Mulin berubah drastis. Tubuh yang awalnya kurus dan lemah menjadi kuat dan berotot. Wajahnya penuh kerutan, tetapi juga penuh vitalitas dan kemerahan. Namun, dalam waktu sesingkat itu, Shen Mulin berubah dari seorang lelaki tua dengan satu kaki di dalam liang lahat menjadi seorang lelaki paruh baya yang penuh energi dan semangat. Mereka yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah ayah Shen Dazuang. Ini seluruh desa, termasuk sekelompok anak-anak, tercengang. Apakah dia mencoba mengubah orang yang masih hidup? Ini sungguh ajaib. Melihat perubahan pada tubuhnya, Shen Mulin sendiri juga tidak percaya. Sejak ia memasuki usia tuanya, ia tidak pernah merasa begitu bersemangat. Ia seperti kembali ke masa mudanya. Semua organ dalam tubuhnya, setiap sel dalam daging dan darahnya, sedang terbangun. Kakek, bagaimana kabarnya? Shen Dazuang bertanya dengan khawatir. Sangat bagus. Shen Mulin mengangguk. Bahkan suaranya tidak lagi serak dan penuh energi. Apakah itu benar-benar mungkin? Ini benar-benar keajaiban. Saudara Gu Feng, terima kasih. Penduduk desa sekitar juga sangat terkejut. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang, mereka menemukan bahwa Qin Fei Yang telah menghilang. Dimana dia? Shen Dazuang tertegun dan segera mengamati sekelilingnya. Tidak ada jejak Qin Fei Yang di pegunungan. Mungkinkah dia marah karena pelanggaran kita sebelumnya? Dazuang, pergi dan temukan dia. Dia orang baik, kita tidak bisa membiarkan orang baik kecewa. Shen Mulin buru-buru mendesak. Oke. Shen Dazuang mengangguk dan segera berlari ke pegunungan di luar desa. Mari kita bantu menemukannya. Ini semua salahku karena terlalu banyak bicara. Omong kosong apa yang baru saja kukatakan. Aku telah berbuat salah pada orang baik. Penduduk desa lainnya segera berhamburan dan terbang ke segala arah. Sudah kuduga. Saudara Gu Feng bukan orang jahat. Gadis kecil itu mengerutkan kening dan menatap semua orang dengan ketidakpuasan. Ketika sekelompok orang dewasa mendengar ini, mereka tidak dapat menahan tawa karena malu. Mereka telah hidup hampir sepanjang hidup mereka, tetapi selera mereka tidak sebaik selera seorang gadis kecil. Di luar desa. Di hutan pegunungan. Qin Feiyang berdiri di samping pohon besar dan menundukkan kepalanya dalam diam. Tiba-tiba. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok orang muncul di depannya. Ada lebih dari selusin orang. Pemimpinnya adalah Pei Tianhong, Mu Qing, Mu Tianyang, Dong Zhengyang, leluhur iblis, serta Wang Changyuan dan sepuluh komandan pengawal gelap besar lainnya. Tuan Muda. Pei Tianhong, Wang Changyuan dan sepuluh komandan pengawal gelap besar lainnya segera membungku kepada Qin Feiyang. Meskipun Qin Feiyang telah mengubah penampilannya, untuk dapat langsung membawa mereka keluar dari alam kura-kura hitam, hanya Qin Feiyang yang bisa melakukannya. Jadi wajah asing di depan mereka pastilah Qin Feiyang. Leluhur iblis dan yang lainnya juga memandang Qin Feiyang dengan curiga. Mengapa dia tiba-tiba memanggil mereka saat mereka sedang berkultivasi? Qin Feiyang tersenyum dan bertanya, Pernahkah kau mendengar tentang pertandingan persahabatan antara kerajaan ilahi dan alam awan langit? Aku mendengarnya dari istana. Pei Tianhong mengangguk. Lalu apakah kamu tertarik? Qin Feiyang tersenyum. Ini. Pei Tianhong, Wang Changyuan dan sepuluh panglima besar lainnya saling berpandangan dan memang sedikit tergoda. Qin Feiyang bertanya, Tahun-tahun ini, kamu telah berkultivasi di alam kura-kura hitam, aku yakin kekuatanmu pasti telah tumbuh pesat. Tentu saja. Wang Changyuan mengangguk. Tidak hanya pintu potensi yang terbuka, tetapi juga hukum waktu 5.000 tahun sehari. Selain itu, Frenzit, White Eye Wolf, Fire Dance, Yun Xiang, Masked Asura, dan bahkan Blood Ancestor dan Feather Emperor tetap tinggal di Black Tortoise Realm. Orang-orang seperti Pei Tianhong bukanlah orang bodoh dan pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk meminta nasihat dari semua orang. Dan semua orang telah menyatu dengan hukum miniatur. Jadi, sumber daya yang mereka miliki tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang lain, dan kecepatan pertumbuhan mereka pun tentu berbeda. Terutama di Menancestor dan yang lainnya. Bakat mereka tidak bagus sejak awal. Dan dibandingkan dengan Pei Tianhong dan yang lainnya, mereka telah membuka pintu potensi lebih awal. Sebelum memasuki harta karun ilahi lonceng langit, konon kekuatan mereka sudah sangat mengesankan, apalagi sekarang. Sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka memasuki harta karun ilahi lonceng langit. 100 tahun di dunia luar sama dengan 5.000 tahun di alam kura-kura hitam, yang berarti hampir 200 juta tahun. Ini angka yang mengerikan. Jadi tidak sulit untuk menebak bahwa kekuatan mereka tidak sederhana. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jika kamu tertarik, kamu bisa mencobanya. Kamu bisa membantu kakak senior dan yang lainnya berbagi sebagian tekanan, dan kamu juga bisa memahami kekuatan Skandinavia. Tentu saja, akan lebih baik jika kamu bisa mendapatkan satu atau dua warisan kedalaman tertinggi. Pewarisan kedalaman tertinggi dari sebuah hukum tertinggi. Mata Pei Tianhong, Wang Changyuan, dan 10 panglima besar lainnya berbinar ketika mereka mendengar ini. Jika kau benar-benar bisa mendapatkannya, kau tidak perlu memberikannya padaku. Kau bisa menyatu dengannya sendiri. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Salah satu komandan bertanya. Apakah aku akan berbohong kepadamu mengenai hal ini? Lagi pula, ini adalah sesuatu yang kau perjuangkan dengan susah payah. Kenapa aku harus merebutnya darimu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah sekian lama bersama, bagaimana mungkin mereka tidak memahaminya? Terima kasih.